Jadi bagaimana jika Anda seorang ahli? Angka bisa mengalahkan langit. Pedang tak berujung dengan penuh semangat mengayunkan sinar pedang. Di bawah ledakan kekuatan ilahi bawaannya, sinar pedang menghantam formasi di depannya. Buk-buk-buk. Sebuah lubang besar muncul di tengah formasi. Formasi di balik lubang itu terus pecah selapis demi selapis. Itu terlalu menakutkan. Ini adalah kekuatan destruktif dari pagoda 6 Jalan Suanhuang milik Su Fang, kekuatan ilahi bawaannya, dan pedang tanpa tepi. Formasi Pembunuhan Panah Setelah ledakan pecahan formasi, Su Fang dengan paksa menerobos lapisan formasi. Dia awalnya berpikir bahwa para penggarap kekaisaran senyuan yang menjaga pinggiran tidak sekuat para ahli di dalam. Tapi saat dia melihat mereka, dia benar-benar terkejut. Ternyata yang menyambutnya adalah pasukan. Sebuah tentara. Mereka mengenakan baju besi perang emas, memegang busur panah, dan memiliki pedang panjang di pinggang mereka. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang kuat di wajah mereka. Mereka berbeda dari kultifator biasa. Tetapi satu kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa semua prajurit ini memiliki basis budidaya mulai dari alam bencana tingkat rendah hingga tinggi. Di tengah-tengah para prajurit, ada selusin petani dengan pakaian biasa. Ketika formasi itu hancur, mereka marah dan segera memberi perintah kepada para prajurit. Berdengung. Lebih dari seratus tentara lapis bajak emas berturut-turut tiba-tiba menarik kembali busur dan panah emas mereka. Kekaisaran senyuan mendominasi dunia dengan pasukannya yang perkasa. Pasukan ini semuanya berada di alam bencana. Untuk dapat menekan tempat ini, mereka harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Su Fang, yang telah menembus pecahan itu, melihat serangan panah emas yang tiba-tiba dan mengangkat alisnya. Bas dengungan-dengungan. Lebih dari seratus anak panah emas. Sedetik yang lalu, mereka sepertinya tidak terhubung satu sama lain. Namun tak lama kemudian, aura setiap anak panah terhubung dan membentuk dinding anak panah emas yang melesat menuju Su Fang. Bang. Dia ingin melihat seberapa kuat fondasi kekaisaran senyuan. Su Fang benar-benar mengayunkan pedang tanpa tepi. Di depan anak panah emas, dia tampak terlalu kecil. Pedangnya menghantam aura panah emas. Setelah tabrakan sengit tersebut, pedang tanpa tepi tidak menghancurkan aura susunan pembunuh anak panah, apalagi jumlah anak panah yang banyak. Pada saat ini, Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa aura, pembentukan mantra, cahaya, dan bahkan suara dengung anak panah semuanya sama. Anak panah tersebut membentuk formasi anak panah yang sempurna, yang setara dengan memusatkan kekuatan lebih dari seratus tentara. Suara mendesing. Dia tidak bisa melawan dengan paksa. Menggunakan kecepatannya dan kekuatan pagoda enam jalan Suan Huang, dia segera menghindar ke belakang dan terbang ke udara, dengan cepat melewati jangkauan serangan formasi panah. Desir. Desir. Siapa yang tahu? Gelombang panah emas lainnya, seperti badai, melesat dari depan dan naik dari bawah, melesat menuju langit di atas Su Fang. Kekuatan, kecepatan, dan momentum setiap anak panah semuanya sama. Sepertinya pasukan Kekaisaran Senyuan bekerja keras dalam budidaya mereka. Kualitas pasukan mereka tidak kalah dengan faksi besar manapun. Hanya saja mereka tidak seperti faksi besar, yang telah mencapai dao dan sebagian besar berada di alam peri. Keberadaan dan budidaya mereka adalah untuk membunuh dan membantu Kekaisaran Senyuan menaklukkan dunia. Dentang. Dentang. Serangan ini terlalu dahsyat. Terlihat bahwa pasukan Kekaisaran Senyuan sangat berpengalaman dalam pertempuran. Mereka tidak memberi Su Fang kesempatan untuk mengatur nafas. Tidak ada jalan lain. Dia melambaikan pedang tak berujung dan mengambil kesempatan itu untuk menghindar, mengenai ujung barisan panah pembunuh. Meski tidak menghancurkan susunan pembunuhan, itu menahan sebagian auranya. Memanfaatkan kesempatan itu, dia menghindari formasi pembunuhan yang datang dari bawah. Kali ini, masih ada deretan anak panah pembunuh yang datang satu demi satu. Gaya bertarung tentara cepat, kejam, dan akurat. Lawan memiliki banyak orang, dan sulit bagiku untuk menerobos secara langsung. Ada juga raksasa yang mengejarku. Aku tidak akan menyanyiakan waktuku bersamamu. Kekuatan ilahi bawaan, pelepasan debu elemen tanah. Dia telah melihat kekuatan Kekaisaran Senyuan. Dia memilih untuk menggali ke dalam tanah, memanfaatkan susunan panah pembunuh untuk meningkatkan kecepatannya beberapa kali. Kecepatannya hampir sama dengan kecepatan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Ketika Sufang mencapai tanah, dia berubah menjadi sosok setinggi satu kaki dan menghilang ke dalam tanah dengan suara mendesing, hanya menyisakan awan debu. Membelanjakan. Ledakan. Ledakan. Arai pembunuh panah lainnya menghantam tanah. Seketika, suara gemuruh terdengar saat tanah hancur. Potongan-potongan tanah tiba-tiba meledak ke udara. Ibarat dasar sungai yang terkena terik matahari pasca kemarau panjang, permukaannya tertutup tanah kering dan sobek. Beberapa mil tanah hancur. Tentara Kekaisaran Senyuan terlalu sombong. Pasukan ini dibentuk oleh para ahli alam bencana. Mereka seharusnya menjadi pasukan terkuat di Kekaisaran Senyuan. Huff, mari kita lihat betapa bangganya kamu saat aku melangkah ke alam bencana lain kali. Di lapisan batu jauh di bawah tanah, Sufang mengendalikan kekuatan ilahi elemen tanah pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dia merasakan area luas di atasnya telah hancur. Setelah berkeringat, dia langsung melangkah maju. Di mana mereka? Setelah lebih dari 10 nafas. Lusinan ahli yang dipimpin oleh para raksasa terbang keluar dari kedalaman api. Mereka mencapai puncak tentara. Seorang lelaki tua dengan dingin memandangi tentara itu. Seorang jenderal membungkuk dan menunjuk ke debu di depannya. Saya tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Singkatnya, tanah ini telah berubah menjadi reruntuhan. Semuanya, cari setiap inci reruntuhan. Gali mayatnya, segera pergi dan dukung kelompok lain. Mereka telah dikelilingi oleh beberapa ahli dari Sekte 5 Racun Ilahi. Ya, tentara segera terbang keseberang. Para ahli lain dari Kekaisaran Senyuan datang ke sekitar reruntuhan. Mereka melepaskan akal sehatnya dan memegang artefak mereka. Mereka mencari kemana-mana. Setengah jam kemudian. Saudari Yu, apakah kita masih akan menunggu? Sebagian murid yang melindungi kita telah dibunuh oleh pasukan Kekaisaran Senyuan. Hanya sebagian kecil yang lolos. Jika kita menunggu lebih lama lagi, kita akan berada dalam bahaya dikepung oleh Kekaisaran Senyuan. Di kedalaman hutan. Lebih dari 30 ahli, di bawah kendali dua lelaki tua, bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan. Orang tua itu mendatangi Saudari Yu dan menyarankan agar mereka mundur tepat waktu. Saudari Yu sangat ngotot. Tunggu sebentar lagi. Suara mendesing. Pada saat ini, aura tiba-tiba muncul dari tanah di depan mereka. Dia kembali. Saudari Yu mengungkapkan senyuman terkejut yang menyenangkan. Dia membawa kedua lelaki tua itu bersamanya dan langsung melintas. Di tengah beberapa pohon, aura tiba-tiba muncul dari tanah. Sufang melompat keluar dari auranya, membawa percikan api dari gesekan itu. Saudari Yu dan kedua lelaki tua itu muncul pada saat yang bersamaan. Kamu akhirnya kembali dengan selamat. Kekaisaran senyuman telah menyiapkan beberapa barisan besar di dalam dan di luar api penyucian Inferno. Tidak mudah untuk membunuh jalan keluar kita. Kita hampir dihentikan oleh tembakan besar itu. Sufang dengan santai meraihnya, dan sebuah batasan pun dicabut. Empat penjara melayang di dalamnya. Senior, kamu menderita. Ketika mereka melihat penjara, Saudari Yu dan kedua lelaki tua itu melirik ke arah mereka dan melihat empat lelaki tua kurus di dalam. Mereka tampak sangat kesakitan hingga berharap mati. Saudari Yu menyerahkan keempatnya kepada dua lelaki tua itu untuk dijaga. Dengan perintah, semua orang segera terbang keluar dari hutan menuju planet senyuan. Untungnya, penghalang planet senyuan belum sepenuhnya tertutup. Tentu saja, Kekaisaran senyuan tidak akan berperang hanya karena beberapa orang. Mereka tidak akan menyanyiakan tenaga dan uang untuk menutup seluruh dunia kecil senyuan. Ketika mereka tiba di luar angkasa, semua orang menghela nafas lega. Mereka memanggil kapal surgawi dan memasukinya untuk beristirahat. Setengah tahun kemudian. Dunia primordial abadi. Adik laki-laki, aku tiba-tiba menerima panggilan kakak senior. Aku akan meninggalkan dunia primordial abadi dulu. Di langit, kapal surgawi menghilang. Semua orang muncul di awan dan bergegas menuju dataran tinggi api merah. Jimat Rune di tubuh Su Fang bergerak. Itu adalah wasiat yang ditinggalkan oleh Lan Hai Cheng. Dia telah meninggalkan dunia primordial abadi beberapa tahun yang lalu. Karena Huang Ling Yao yang memanggilnya, dia tidak akan berada dalam bahaya. Setelah kembali ke dataran tinggi api merah, semua orang mengikuti Saudari Yu ke istana bawah tanah pusat. Penguasa lima racun masih dalam pengasingan. Saudari Yu bertemu dengan lelaki tua lainnya. Setelah memberikan hadiah kepada para murid yang telah berpartisipasi dalam misi, semua orang pergi. Su Fang membutuhkan waktu untuk berkultivasi. Karena itu, dia kembali ke istana bawah tanah terlebih dahulu. Kultivasinya telah mencapai tahap ke-8 dari alam jiwa yang, dan dia telah mengembangkan yang meridian ke-6. Dia juga telah meningkatkan kualitas laburo awan api, gajah ilahi api, dan golem batu kristal api. Dia juga telah menyempurnakan batu esensi sumber asal dan batu esensi sumber asal. Akhirnya, dia berhasil memperbaiki pagoda 6 jalan Suanhuang dan memperoleh harta karun Natal Dharma. Perjalanan ke planet Senyuan ini merupakan transformasi besar bagi Su Fang. Dia selangkah lebih dekat untuk menjadi ahli sejati. Setelah menyempurnakan dan menggabungkan dengan batu esensi sumber asal, Su Fang percaya bahwa di antara banyak pembudidaya di dunia Zhuotian yang mengendalikan sumber asal, tidak banyak yang dapat mencapai tingkat sumber asalnya. Pangeran Sue, Seng Changsheng, Huang Lingyao. Sekarang setelah aku bertemu denganmu dengan kekuatan penuhku, aku melihat kalian semua masih begitu sombong dan menghina. Saat berkultivasi, Su Fang merasa kekuatannya berada pada puncaknya. Hal ini membuatnya diam-diam berseru atas pertemuannya yang tidak disengaja di planet Senyuan. Beberapa bulan kemudian, Saudari Yu datang menemuinya dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dari kata-katanya, dia menyadari bahwa Saudari Yu tidak lagi meragukannya. Kali ini, dia menggunakan kekuatan dan tindakannya untuk sepenuhnya mengintimidasi Sekte 5 Racun Ilahi. Dapat dikatakan bahwa dia telah secara terbuka menetapkan otoritasnya dan tidak mengecewakan Sekte 5 Racun Ilahi. Tuan, saya telah mengikuti para ahli di bawah Kaisar Besar Biduk dan telah bekerja sama dengan Doi Chi di dunia primordial abadi untuk mendapatkan semua pecahan roda cerah Kaisar manusia di dunia primordial abadi. Saat dia berkultivasi, jimat rune lainnya bergerak. Itu adalah Lu Yuan. Dia memperoleh semua bagian dari dunia primordial abadi dalam 10 tahun. Su Fang terkejut. Dia segera mengaktifkan jimat rune dan berkomunikasi dengan Lu Yuan. Dia ingin tahu lebih banyak. Faktanya, Doi Chi diam-diam telah menjalin hubungan dengan Faksi Besar yang memiliki pecahan roda cerah Kaisar manusia. Faksi Besar tidak berani secara terang-terangan merebut pecahan itu dari mereka. Mereka hanya menggunakan sumber daya untuk menukarnya. Adapun Faksi yang lebih kecil, mereka dimusnahkan dalam semalam oleh dua ahli itu. Bagaimana dengan pecahan roda cerah Kaisar manusia yang tersebar di dunia kecil lainnya? Faktanya, sebagian besar pecahan roda cerah Kaisar manusia tersebar di dunia primordial abadi, planet Senyuan, dunia Kaisar manusia, dan dunia Tianmang. Sebagian kecil jatuh ke dunia hutan, dunia Zuotian, dan planet Kilian. Kekaisaran Senyuan telah mengirim orang untuk berkomunikasi secara diam-diam dengan Faksi Besar yang memiliki pecahan roda cerah Kaisar manusia. Mereka mungkin akan mengumpulkan semua pecahan itu dalam waktu yang sangat singkat. Lagi pula, keduanya Faksi sudah memiliki sebagian besar fragmen. Dengan mistik besar kedua Faksi, mereka dapat merasakan lokasi fragmen lainnya. Faksi tersebut tidak ingin menyinggung Kekaisaran Senyuan. Kekaisaran Senyuan dan Doi Chi benar-benar kuat. Mereka kaya. Mereka bersedia menukar artefak abadi tingkat kerajaan dan banyak sumber daya lainnya dengan pecahan roda cerah Kaisar manusia. Apakah kamu menemukan beberapa rahasia tentang Pangeran Sui? Saya yakin Pangeran Sui ingin meminta bantuan Kekaisaran Senyuan untuk memurnikan pohon roh labu surgawi. Saya masih menyelidiki sisanya. Pangeran Sui tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada saya. Guru, Anda harus memikirkan cara secepatnya. Kekaisaran Senyuan dan Doi Chi mungkin akan merasakan pecahan di tubuhmu setelah mereka mendapatkan sebagian besar pecahan tersebut. Mereka kemudian akan menuju ke dunia Kaisar manusia untuk mendapatkan warisan segera. Aku tidak ada hubungannya di sini. Aku akan segera pergi dan mencarimu. Aku akan bersembunyi di tubuhmu dan mencari tahu lebih banyak rahasia sebelum membuat rencana. Setelah pertukaran, Sufang segera pergi mencari Saudari Yu dan berkata bahwa dia akan pergi untuk jangka waktu tertentu. Mungkin karena Sufang telah berkontribusi besar pada Sekte Abadi Lima Racun kali ini, Saudari Yu langsung setuju. Dia bahkan meminta para ahli untuk melindunginya secara diam-diam. Namun, Sufang dengan bijaksana menolaknya dan meninggalkan eselon atas api merah tua sendirian. Setengah hari kemudian, dia tiba di pusat dunia primordial abadi, di sebuah kota yang sangat dekat dengan Doi Chi. Dia mengubah penampilannya dan memasuki kota. Segera, dia bertemu dengan Lu Yuan. 532 Setelah bertemu Lu Yuan, Sufang segera menggunakan kemampuan ilahi dan memasuki celah ilahi Lu Yuan untuk mencegah para ahli di bawah Kaisar Biduk Agung mencurigainya. Tuan, kota biasa ini sebenarnya diam-diam dikendalikan oleh Kekaisaran Senyuan. Kota ini dibangun oleh Doi Chi dan merupakan tempat di mana kedua faksi berinteraksi secara diam-diam. Rumah besar di depan adalah tempat semua ahli berkumpul. Lu Yuan berjalan sendirian dan tiba di depan sebuah rumah besar dengan bendera hitam. Dia hanya bisa memasuki mansion setelah penjaga memastikannya. Sufang menyembunyikan auranya di celah ilahi dan menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan rumah itu bersama dengan Indra Lu Yuan. Tiba-tiba dia kaget. Aku merasakan beberapa aura asal-usul sekte penyegel abadi. Tampaknya itu adalah Pangeran Sui. Rumah besar itu menempati area yang luas. Ada beberapa aula, aula utama, halaman, dan lebih banyak lagi ruang samping. Lu Yuan datang ke halaman sendirian. Ada juga beberapa ahli yang beristirahat di sana. Mereka menyapa Lu Yuan dengan hangat. Semuanya memiliki kekuatan yang mendekati puncak alam bencana. Setelah duduk, Lu Yuan berkata, itu Pangeran Sui dan beberapa orang kepercayaannya. Pangeran Sui melakukan yang terbaik untuk merebut pecahan roda cerah kaisar manusia milik beberapa faksi kecil. Terlebih lagi, kekuatannya sangat menakutkan. Dia telah melampaui puncak alam bencana dan jauh lebih kuat daripada sebagian besar ahli di bawah yang mulia. Di masa depan, lakukan yang terbaik untuk mendekati para pembantu kepercayaan yang mulia serta lingkungan putra mahkota Sui. Saya akan menggunakan kemampuan saya untuk mendengar semua yang mereka diskusikan secara diam-diam. Dalam jarak 30 meter, saya akan dapat mendengar semuanya jelas. Tapi lebih dari itu, itu akan sulit, Su Fang memperingatkan. Ya, kalau begitu aku akan menyuruh para pelayan pindah ke ruang samping yang lebih dekat ke aula utama. Yang terakhir segera mengambil tindakan. Dia menemukan pengurus rumah besar itu dan memberinya beberapa keuntungan. Dia segera mengatur ruang samping dekat aula utama untuk Lu Yuan. Meski begitu, dia masih agak jauh dari pangeran Sui dan para petinggi lainnya. Dia tidak bisa mendengar apapun. Beberapa hari kemudian, sebuah kesempatan datang. Beberapa ahli dari Doi Chi datang. Mereka semua tangguh, dan salah satunya bahkan lebih kuat dari alam bencana. Mereka mengadakan pesta di malam hari. Lu Yuan mabuk di awal malam. Bahkan, ia menemukan tempat yang dekat dengan para petinggi untuk tidur sebagai tempat berlindung. Pangeran Sui Pada saat ini, Su Fang, yang berada dalam celah ilahi, melihat pangeran Sui, yang sedang duduk bersama penguasa kekaisaran Shen Yuan dan Doi Chi. Meskipun dia tidak memiliki sedikitpun ornamen dari sekte penyegel surgawi, kemampuan penginderaan Su Fang yang menakjubkan tidak dapat menghapus aura sekte penyegel surgawi dari tubuhnya. Meskipun Zhang Suan telah mengaktifkan kemampuan penyempurnaan alam suci, yang bisa dia dengar hanyalah beberapa orang yang minum dan mengobrol. Namun segera, mereka merendahkan suara dan meletakkan cangkir anggur mereka. Melihat para ahli di bawah yang sedang minum dan mabuk, mereka mulai berbicara. Ada tiga master dari kekaisaran Shen Yuan. Mereka semua lebih kuat dari alam bencana. Salah satu dari mereka berkata kepada lelaki tua dari Doi Chi, Pangeran berarti kita telah memperoleh sebagian besar pecahan roda cerah kaisar manusia sesuai rencana. Kita harus menyusahkan Doi Chi untuk mengambil pecahan yang tersisa. Kita masih harus bergegas kembali untuk melapor kepada Pangeran. Kekaisaran Shen Yuan sudah bersiap untuk merebut dunia kaisar manusia. Orang tua dari Doi Chi menjawab, Sebelum saya datang, saya menerima instruksi dari para tetua. Saya berharap Anda semua dapat kembali dengan lancar ke planet Shen Yuan. Saat kita bekerja sama lagi, mungkin kita akan berada di dunia kaisar manusia. Tentu saja. Kedua belah pihak hanya melakukan percakapan singkat sebelum minum lagi. Larut malam, setelah para ahli Doi Chi pergi, Pangeran Sue dan ketiga tuan itu kembali dan terus berbicara dengan suara pelan. Pangeran Sue bertanya kepada mereka bertiga dengan sopan, Pangeran, apakah kalian punya perintah? Yang mulia berharap Anda dapat memikirkan ide bagus sesegera mungkin sehingga kerajaan asal ilahi dapat memperoleh artefak Dao Alam Zuotian, Gerbang Siansa, dalam waktu dekat. Alam Zuotian adalah tempat di mana Yang Mulia bisa jangan ikut campur. Aku mengerti maksud Pangeran. Kami semua tahu bahwa Pangeran telah berjanji kepadamu bahwa dia akan membantumu menyempurnakan pohon roh labu surgawi di Alam Zuotian segera. Kami bertiga sangat iri. Kami harus mengucapkan selamat kepada Putra Mahkota sebelumnya. Kamu merayuku. Kedua belah pihak membungkuk dengan sopan. Setelah beberapa saat, sebagian besar orang pergi. Hanya beberapa tuan mabuk yang tersisa di aula. Kekaisaran Shen Yuan sebenarnya ingin merebut Gerbang Siansa. Setelah ketiga tuan itu pergi, Su Fang, yang bersembunyi di Bukaan Ilahi, segera menghela nafas. Tidak heran Pangeran sangat menghargai Pangeran Sui. Salah satu alasannya mungkin karena Gerbang Siansa berada di Alam Zuotian. Kekaisaran Shen Yuan tidak dapat memasuki Alam Zuotian untuk merebut Gerbang Siansa. Bagaimanapun, itu adalah aharta karun Alam Zuotian. Mereka harus mendapatkan persetujuan dari penguasa Alam Zuotian sebelum penguasa Alam dari dunia kecil lainnya dapat masuk. Liu Yuan, yang tampak mabuk, mengambil kesempatan itu untuk keluar dari aula. Dia mendengus lagi, mulut Pangeran Sui sangat rapat. Jika bukan karena kemampuan guru, bawahan ini tidak akan tahu apa yang diinginkan Kaisar Besar Biduk dari Pangeran Sui. Su Fang mencibir, Kaisar Gayung Agung adalah Pangeran Kekaisaran Shen Yuan. Yang dia inginkan adalah apa yang diinginkan Kekaisaran Shen Yuan. Gerbang Siansa adalah artefak dao yang diketahui semua orang di dunia kecil. Semua orang ingin mendapatkannya. Meskipun Alam Zuotian tidak sebesar bintang Shen Yuan, ini masih merupakan dunia kecil. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh Kekaisaran Shen Yuan hanya karena mereka mau. Mereka hanya dapat secara diam-diam menggunakan metode untuk merencanakan harta karun Zuotian dunia. Jika Kekaisaran Shen Yuan memperoleh artefak dao yang legendaris, maka mereka akan menjadi kekuatan yang tak terkalahkan di dunia kecil. Mereka bahkan dapat bertarung dengan dunia kecil lainnya dan menjarahnya. Hal semacam ini juga ada di buku-buku kuno. Mendekatlah ke halaman tempat tinggal Pangeran Sui. Aku ingin mengetahui informasi lebih lanjut. Setelah menerima pesanan, Liu Yuan segera tiba di luar halaman dengan linglung. Itu juga merupakan tempat di mana Pangeran Sui dan beberapa orang kepercayaannya beristirahat. Setelah tengah malam, Liu Yuan bersembunyi di luar halaman. Su Fang, yang telah menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, terus-menerus merasakan pergerakan di halaman. Tapi dia tidak menemukan apapun. Dalam dua hari berikutnya, dia juga tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, Su Fang membuat keputusan berikutnya untuk pergi ke Shen Yuan Star lagi. Ada dua alasan untuk ini. Pertama, itu untuk pecahan roda cerah kaisar manusia. Kedua, untuk mengetahui konspirasi antara kaisar Agung Biduk dan Pangeran Sui. Dengan status Liu Yuan saat ini, dia hanya rata-rata di antara para master ini. Dia tidak bisa menjadi orang kepercayaan kaisar Gayung sama sekali. Jika saya ingin mengetahui secara pasti semua tindakan kekaisaran Shen Yuan, saya harus menjadikan Liu Yuan sebagai orang kepercayaan Pangeran. Jika tidak, saya tidak akan bisa mendapatkan informasi penting apapun dengan bertanya secara diam-diam. Memikirkan sesuatu. Jika aku tidak tega berpisah dengan anak itu, aku tidak bisa menjebak serigala itu. Su Fang mengambil keputusan. Sepertinya dia memikirkan sesuatu. Liu Yuan sedang duduk bersila di ruang samping ketika dia tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri dengan kaget. Tuhan, Anda ingin memberi saya pecahan roda cerah kaisar manusia dan kemudian izinkan saya menawarkannya kepada kaisar besar biduk sebagai imbalannya. Kepercayaannya. Ini adalah satu-satunya cara bagimu dan aku untuk mengetahui rahasia kekaisaran Shen Yuan. Tetapi pecahan roda cerah kaisar manusia itu terlalu penting. Jika aku memberikannya kepada kekaisaran Shen Yuan, itu akan sangat tidak terduga. Jika kekaisaran Shen Yuan berhasil dan mendapatkan warisan alam kaisar manusia, bukankah mereka? Jangan khawatir. Fragmen roda cerah kaisar manusia ini telah menyatu. Kekaisaran Shen Yuan tidak akan dapat sepenuhnya mengendalikan semua fragment tersebut. Di sisi lain, saya dapat menggunakan fragment ini untuk menyatu dengan lebih banyak fragment. Jika kekaisaran Shen Yuan ingin menggunakan fragment ini untuk mendapatkan warisan, mereka harus saya temukan terlebih dahulu. Guru adalah seorang jenius yang mampu memadukan fragment. Dari apa yang saya tahu, kekaisaran Shen Yuan dan kekaisaran Doiqi telah memikirkan segala macam cara untuk memurnikan fragment selama puluhan ribu tahun. Semua orang tahu bahwa menggabungkan fragment akan berhasil. Lebih mudah untuk mendapatkan warisan alam kaisar manusia. Pada akhirnya, setelah bertahun-tahun, kedua faksi tidak berhasil sama sekali. Oleh karena itu, aku melakukan ini karena aku yakin. Sekarang, kamu harus memikirkan alasan untuk menawarkan pecahan roda cerah kaisar manusia kepada kaisar biduk. Sederhana saja, bisa dibilang aku datang ke alam primordial abadi kali ini dan mendapatkannya secara tidak sengaja saat aku menghancurkan sisa-sisa faksi kecil. Lalu, aku akan secara khusus menawarkannya kepada kaisar biduk agung. Dengan cara ini, dia tidak akan mencurigai asal-muasal harta karun ini, dan alasannya akan masuk akal. Bagus. Dengan cara ini, kaisar biduk agung akan melihat keserakahanmu, keegoisanmu, dan niatmu untuk menjilatnya. Menawarkan sebuah pecahan dan menjadi ajudan kepercayaannya tidak akan sulit sama sekali. He he, karena guru sangat percaya diri, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Keduanya merencanakan dengan cermat. Lu Yuan juga punya idenya sendiri. Pada akhirnya, setelah berdiskusi sepanjang malam, mereka berdua duduk di waktu yang sama. Setelah hari berikutnya, lebih dari seratus ahli meninggalkan alam primordial abadi di bawah pimpinan tiga ahli hebat dan pangeran sue. Mereka tiba di bima sakti dan terbang menuju planet esensi ilahi dengan kapal surgawi. Di dalam kapal surgawi, setiap ahli berada di alam bencana, dan mereka semua sedang beristirahat. Lu Yuan berada di dekat pusat sehingga Su Fang dapat memperoleh lebih banyak informasi dari pangeran sue atau tiga ahli hebat. Tak perlu dikatakan, kali ini ada lebih banyak informasi. Pangeran sue dan ajudan kepercayaannya berada di dalam formasi susunan. Meskipun ada formasi susunan yang dapat mendeteksi pergerakan, itu tidak dapat menghalangi pendengaran Su Fang. Putra Mahkota, bukankah kita kembali ke domain Suo Tian? Ada perubahan rencana. Kita akan pergi ke planet esensi ilahi. Kita memang akan pergi ke planet esensi ilahi. Saudaraku, kekaisaran senyuan akan segera membuka dunia Kaisar Fana. Mereka menggunakan pecahan Kaisar Minglun untuk mendapatkan warisan dunia Kaisar Fana. Kaisar Biduk yang agung ingin saya melakukan yang terbaik untuk membantunya. Saya tidak bisa tidak pergi. Saya juga ingin memperluas wawasan saya sehingga saya bisa mendapatkan warisan domain Suo Tian di masa depan. Sangat bagus, sangat bagus. Beberapa dari mereka diam-diam mengobrol dengan pangeran sue. Meskipun mereka merendahkan suara mereka, hal itu tidak luput dari pendengaran Su Fang. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk memperluas wawasan kita. Semuanya, berhati-hatilah dengan kata-kata dan tindakan kalian. Jangan menimbulkan masalah di kekaisaran senyuan. Itu bukanlah sekte penyegel abadi. Seorang pangeran memiliki otoritas yang tidak dapat kita langgar. Kami tidak akan mempermalukanmu, Putra Mahkota. Beberapa dari mereka mengobrol sebentar lagi. Tapi tidak ada yang ingin Su Fang ketahui. Pangeran sue, saya ingin memahami konspirasi antara Anda dan Kaisar Gayung Agung. Saya, Su Fang, tidak akan membiarkan Anda menjadi penguasa alam domain Suo Tian seperti yang Anda inginkan. Jika Anda menjadi penguasa alam, akankah saya tetap memiliki tempat tinggal? Su Fang diam-diam terkejut dan sadar kembali. Setengah tahun kemudian, kapal surgawi berlayar menuju planet esensi ilahi. Kapal surgawi menghilang dan seribu orang tentara datang menyambut mereka. Lebih dari separuh pasukan ini adalah kultifator yang sol realem. Sebagian kecil dari mereka adalah ahli alam bencana. Kekuatan tempur pasukan semacam itu dapat sepenuhnya menghancurkan kekuatan kelas 2 manapun. Ini adalah kedua kalinya Su Fang datang ke planet esensi ilahi. Tapi ini adalah pertama kalinya dia bisa melihat ke bawah ke planet esensi ilahi dari langit. Melewati awan, dia melihat sejumlah besar kota dan kota kekaisaran yang terletak di wilayah berbeda. Ada juga kekuatan budidaya di planet esensi ilahi, tetapi jumlahnya tidak banyak. Untuk membangun kekuatan, seseorang harus mendapatkan izin dari kekaisaran senyuan. Pada akhirnya, kekuatan budidaya di planet esensi ilahi sebenarnya diam-diam dikendalikan oleh kekaisaran senyuan. Beberapa penggarap melihat tentara kekaisaran dan menghindari mereka, tidak berani menyinggung perasaan mereka. Setelah beberapa jam, mereka tiba di wilayah tengah planet esensi ilahi. Itu adalah wilayah tengah yang dipisahkan oleh tiga sungai melingkar. Itu adalah wilayah tengah seperti pulau besar. Wilayah berbentuk pulau ini sebenarnya hanyalah sebidang tanah kecil. Itu menempati wilayah yang luas. Dapat dibayangkan bahwa membangun tiga sungai besar di sekitar wilayah tersebut merupakan proyek besar. Semua ini mengungkapkan kekuatan kekaisaran tertinggi dari kekaisaran senyuan. 533 Sepertiga dari benua berbentuk pulau adalah istana kekaisaran. Di tengahnya ada istana kekaisaran yang mempesona dan luas. Dikelilingi oleh kota-kota di segala penjuru, seperti delapan penjaga yang melindungi istana kekaisaran. Selain banyaknya kota di segala penjuru, ada empat kota di setiap arah istana kekaisaran. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan istana kekaisaran pusat, itu masih lebih baik daripada kerajaan manapun di wilayah Fana. Kota utara di seberang gerbang utara istana kekaisaran adalah istana kaisar Agung Biduk, salah satu dari empat pangeran kekaisaran senyuan. Setiap batu bata dan ubin adalah milik pribadi kaisar Biduk Agung. Rombongan langsung menuju kota utara. Setelah memasuki kota, ada lebih banyak lagi tentara yang berpatroli di luar istana kekaisaran. Ada juga utusan yang menyambut para ahli ke istana kekaisaran. Ketika mereka tiba di istana kekaisaran, Sufang tidak bisa tidak memikirkan bangsa Zhao. Meskipun istana kekaisaran kecil negara Zhao tidak dapat dibandingkan dengan istana kekaisaran para pangeran kekaisaran senyuan, istana ini masih memiliki suasana kerajaan yang sama. Pembantu istana dan kasim terlihat di mana-mana. Ada lebih banyak lagi penjaga alam jiwa yang dan jenderal alam bencana yang berpatroli. Istana kekaisaran terlalu besar. Tanpa ada yang membimbing mereka, mereka pasti tersesat. Kelompok itu datang ke pelataran luar istana kekaisaran. Setiap orang memiliki istananya sendiri untuk beristirahat. Itu sangat mewah. Semua orang memasuki istana satu per satu. Namun, Lu Yuan mengikuti di belakang seorang pria parubaya yang berpatroli di istana. Dia dengan sopan berkata, Saudara Wang, saya ada pertemuan rahasia dengan Kaisar Agung. Pria parubaya itu tersenyum. Saudara Lu, Kaisar Agung sangat sibuk. Saya dapat membantu Anda mengatasi masalah Anda. Masalah ini sangat penting. Saya hanya bisa memberitahu Kaisar Agung. Dia mengeluarkan artefak Royal Great dan diam-diam memberikannya kepada pria parubaya. Karena itu masalahnya, jangan salahkan saya jika Anda membuat Kaisar Agung tidak bahagia. Saya tidak mengizinkan Anda menemui Kaisar Agung karena saya ingin Anda tahu bahwa Kaisar Agung sangat sibuk. Jika Anda mengganggunya dengan hal-hal sepele, konsekuensinya akan parah. Setelah mendapat manfaat, dia langsung menjadi salah satunya. Pria parubaya itu membawa Lu Yuan keluar dari istana dan memasuki bagian dalam istana di bawah perlindungan beberapa kasim. Diam-diam, jiwa yang Lu Yuan berada di celah ilahi. Dia berbisik kepada Su Fang, Tuan, kita akan mencapai istana ke Kaisaran. Tuan harus bersiap. Berdengung. Fragmen roda cerah Kaisar manusia muncul di telapak tangan Su Fang. Saya telah menanam jejak khusus untuk menyembunyikan aura perpaduan saya dengan pecahan roda cerah Kaisar manusia. Tidak peduli seberapa tinggi budidaya Kaisar Agung, dia tidak akan bisa merasakan aura khusus di dalam pecahan itu. Basis budidaya Kaisar Biduk telah mencapai puncak. Kekuatannya jauh melampaui para pemimpin beberapa negara besar. Banyak pengawalnya memiliki basis budidaya pada tingkat yang sama dengan tetua dan tetua agung. Saya akan menjadi realem master realem dari senyuan dan doi qi. Dan, dan, doi qi, doi qi doi qi, dari, dan, dan doi qi doi qi, doi qi doi qi dan, alam alam alam. Melihat ekspresi percaya diri Su Fang, Lu Yuan menjadi semakin penasaran. Metode apa yang digunakan Su Fang agar dia begitu yakin bahwa dia bisa mendapatkan warisan dunia Renhuang dari dua kekuatan besar. Lu Yuan mengambil pecahan roda cerah Kaisar manusia. Itu tidak terlihat istimewa. Bersama Su Fang, dia melihat ke depan. Di kedalaman alun-alun yang luas, ada olah istana emas setinggi seratus kaki. Ada banyak ahli dengan aura alam bencana yang menunggu di sekitarnya. Ini bukanlah negara bagian Zhao. Tidak ada yang bisa datang ke sini dan membunuh Kaisar Besar Biduk. Kecuali mereka memiliki budidaya yang sama dengan Kaisar Biduk Agung. Ya, ini bukan negara bagian Zhao. Zhao Wuji tidak ada di sini. Ini adalah kerajaan puncak dunia kecil. Su Fang menyembunyikan auranya dan bermeditasi seperti biksu tua di celah Dewa Lu Yuan. Kaisar Agung punya dekrit, silakan masuk. Seorang Kasim tua mengumumkan keputusan itu kepada Lu Yuan, yang sedang berlutut di tanah. Lu Yuan gemetar saat dia mengikuti Kasim tua itu ke istana. Aula istana segera ditutup oleh para dayang istana. Seorang pria parubaya berjubah emas dengan naga giyok melilit tubuhnya duduk di depan aula istana. Usianya belum genap 40 tahun, tapi rambutnya sudah putih. Sekali melihat dan orang dapat mengetahui bahwa dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan bahwa budidayanya telah mencapai puncak. Ini adalah salah satu dari empat Kaisar Agung Kekaisaran Senyuan. Dia adalah Kaisar Biduk Agung, yang menjaga wilayah utara dunia Dewa Purba. Kaisar Biduk Agung sedang melihat peta kuno. Di atasnya ada tulisan, Dunia Kaisar Manusia. Ketika Kasim tua itu datang ke sisinya, dia bertanya dengan dingin, Lu Yuan, mengapa kamu mencari raja ini? Kaisar Agung. Lu Yuan berlutut. Saya pergi ke dunia primordial abadi dan secara tak terduga memperoleh harta karun. Saya, saya ingin memberikannya kepada Kaisar Agung. Saya harap saya bisa mengikuti Kaisar Agung selamanya. Harta karun. Kaisar Biduk Agung masih tidak memandangnya. Kamu bisa menyimpannya. Dia tidak mengatakan bahwa dia adalah Kaisar Biduk Agung. Dia tidak kekurangan harta. Tidak diragukan lagi ini merupakan tamparan di wajah. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Suatu hari nanti, ikuti aku dan injak Kaisar Gayung Agung di bawah kaki kita. Jika saatnya tiba, kamu bisa melihat wajahnya yang lebih buruk dari wajah pengemis. Su Fang, yang menyembunyikan auranya, melihat semua ini dan mengejeknya. Lu Yuan juga terbakar amarah saat dia mengutuk dalam hati. Namun, dia tetap bersujud dengan hormat dan berkata, bawahan ini tidak boleh menyimpan harta ini untuk dirinya sendiri. Ini karena harta ini adalah harta yang benar-benar dicari oleh yang mulia, pecahan roda cerah Kaisar Manusia. Oh, Kaisar Biduk Agung memandang Lu Yuan dengan heran. Matanya seperti matahari, bulan, dan bintang di dunia ini. Berdengung. Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangan, dan pecahan roda cerah Kaisar Manusia muncul di tangannya. Kaisar Agung Biduk tersenyum. Itu memang sebuah pecahan. Bagaimana kamu mendapatkannya? Saat saya pergi ke domain primordial abadi kali ini, saya bertugas memburu sisa-sisa faksi kecil. Saat saya menghancurkan sarang mereka, saya menemukan sekumpulan harta karun. Saya menyimpannya untuk saya gunakan sendiri. Saat saya kembali dan mulai membersihkan harta karun itu, aku menemukan pecahan ini. Oleh karena itu, aku bergegas ke sini untuk menyerahkannya kepada Kaisar Agung. Kuharap Kaisar Agung tidak akan menghukumku. Bagaimana raja ini bisa menyalahkanmu karena mempunyai pemikiran seperti itu? Kaisar Besar Biduk melambaikan tangannya, dan Kasim tua itu datang ke depan Lu Yuan. Dia mengambil pecahan itu dan kembali ke Kaisar Besar Biduk dengan kedua tangannya. Setelah menimbangnya beberapa saat, Kaisar Biduk Agung mengaktifkan auranya dan merasakannya. Dia penuh pujian. Anda telah memberikan kontribusi, dan itu adalah kontribusi terbesar. Keluarkan dekrit dan berikan Lu Yuan gelar petugas istana dalam. Dia bisa pergi kemanapun kecuali istana terlarang. Selain itu, dia dapat menikmati sumber daya keluarga kerajaan setiap tahun. Ya, jawab Kasim tua itu. Lu Yuan menangis. Terima kasih, Kaisar Agung. Saya akan mengikuti Anda sampai mati untuk membalas budi. Kaisar Besar Biduk melambaikan tangannya, dan di bawah pimpinan Kasim tua, Lu Yuan meninggalkan aulah utama. Fragmen roda cerah Kaisar Manusia masih hilang. Delapan utusan akan membawa sisa fragmentnya kembali. Dunia Kaisar Manusia adalah milik Kekaisaran Senyuan. Melihat pecahan roda cerah Kaisar Manusia, Kaisar Biduk Besar tertawa dingin. Setelah kamu menemukan warisan Kaisar Manusia, barang rusak milikmu ini tidak akan ada gunanya lagi. Tidak berguna. Tiba-tiba, setelah Lu Yuan meninggalkan istana, Su Fang tertawa dingin di celah dewanya. Dia mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan menggunakan kekuatan bayi yang miliknya. Pada saat ini, gambaran di mata yang bayi sebenarnya adalah formasi susunan di kedalaman fragment roda cerah Kaisar Manusia. Dalam formasi susunan, bayangan bayi yang yang telah dikupas Su Fang secara misterius tersembunyi di dalam formasi susunan. Kaisar Besar Biduk memang sangat kuat. Dengan sapuan kekuatan suci yang bayi miliknya, dia dapat melihat sebagian besar formasi susunan dalam pecahan roda terang Kaisar Manusia dengan jelas. Untungnya, kesadaran bayi yang yang telah kukupas dan tanam di dalam susunan-susunan fragment diubah menjadi pertahanan pelindung oleh teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Itu sebabnya aku bisa menghindari terdeteksi oleh Kaisar Biduk Agung. Jadi ternyata, sebelum dia menyerahkan pecahan roda cerah Kaisar Manusia kepada Lu Yuan, Su Fang menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi untuk mengupas kesadaran bayi yang dan menanamkannya ke dalam pecahan roda cerah Kaisar Manusia. Untuk mencegah para ahli merasakan aura bayi yang, dia juga menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga di sekitar bayi yang dan menggabungkannya dengan formasi susunan untuk melindunginya. Dengan cara ini, itu setara dengan Su Fang yang membenamkan matanya ke dalam pecahan roda cerah Kaisar Manusia, yang juga tersembunyi di dalam pecahan roda cerah Kaisar Manusia yang diperoleh Kaisar Gayung Agung. Su Fang terlalu berani. Begitu ada penyimpangan dalam tindakannya, Niscaya dia akan mencari kematiannya sendiri. Jika Kaisar Gayung Besar atau para ahli kekaisaran senyuan merasakannya, mereka akan menangkap bayi yang miliknya dan langsung merasakan lokasi Su Fang melalui aura bayi yang niat membunuh mereka akan langsung menghampirinya. Dia hanya akan menemui jalan buntu. Bertaruhlah. Ternyata inilah yang telah dia putuskan sebelumnya. Untungnya, saya sekarang memiliki kekuatan dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Selain itu, saya telah menyatu dengan pecahan roda cerah Kaisar Manusia. Saya 90 persen yakin bahwa saya tidak akan dirasakan oleh pembangkit tenaga listrik kekaisaran senyuan. Selain itu, saya diam-diam bisa membiarkan bayi yang saya mengawasi semua pergerakan kekaisaran senyuan. Su Fang, yang berada di Bukaan Ilahi, masih bermeditasi seperti Biksu Tua. Dia tidak sedikitpun tergerak oleh tindakan berbahaya tersebut. Ini karena dia telah mengalami banyak situasi hidup atau mati selama bertahun-tahun sejak dia melangkah ke benua langit merah. Pengalaman-pengalaman ini tidak diragukan lagi telah membentuk hati seorang ahli dalam dirinya. Karena Lu Yuan telah memberikan jasa yang berjasa, statusnya tiba-tiba berubah. Dia bukan lagi sosok kecil di Istana Pangeran, tapi orang besar. Dia juga telah sampai di istana dekat istana bagian dalam. Kebetulan letaknya sangat dekat dengan Istana Pangeran Sui. Pangeran Sui juga telah mengirim utusan untuk mengundang Lu Yuan menjadi tamu. Dia tahu bahwa status Lu Yuan berbeda sekarang, jadi dia ingin lebih dekat dengannya. Istana Putra Mahkota tidak jauh dari sana. Mereka tiba dalam separuh waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Setelah memasuki aula utama dan tiba di taman belakang, Lu Yuan diterima oleh seorang pelayan wanita. Pangeran Sui akan tiba 15 menit lagi. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan lingkungan sekitar. Dia bisa dengan jelas merasakan aura Pangeran Sui di dalam formasi di sebelah taman. Yang Ki milik Pangeran Sui bercampur dengan beberapa helai esensi Yin. Luangkan, lepaskan kami, saudara perempuan. Lepaskan kamu, yang mulia membesarkanmu sebagai putri baptis sejak kamu masih muda. Dia memberimu kultivasi dan sepertinya memperlakukanmu sebagai putrinya, namun kenyataannya, dia menanam esensi perawan di tubuhmu sehingga kamu dapat menjaga keperawananmu. Dia kemudian akan gunakan itu untuk memberi penghargaan kepada para ahli di bawah komandonya, atau untuk memberikannya kepada para ahli yang dia perlukan untuk membentuk aliansi. Itulah sebabnya yang mulia menghadiahkan Anda kepada saya, Pangeran Sui. Anda akan menjadi budak seks kultivasi ganda saya. Kebetulan saya membuat beberapa terobosan baru-baru ini dan mencapai alam bencana tingkat ke-9. Sekarang, saya dapat menyerap esensi Yin Anda dan menjalani kultivasi ganda. Siapa tahu, saya mungkin bisa segera menerobos alam bencana dan menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia kecil ini. Terima saja nasibmu dan padatkan esensi Yinmu dengan baik di sini. Setelah beberapa saat, jika kamu belum siap, nasibmu akan seperti pelacur di jalanan. Pria manapun bisa mempermainkanmu. Suara Pangeran Sui yang sombong dan mesum memasuki telinga Sufang. Ada juga beberapa wanita yang memohon dan berteriak dengan getir. Pangeran Sui. Saya tidak menyangka Anda menjadi seperti sekte kembar abadi, yang perlu berkultivasi ganda dengan wanita untuk mendapatkan kekuatan. Menurutku orang jenius seperti mu mirip dengan orang lain. Aku, Sufang, benar-benar melebih-lebihkanmu. Sufang tersenyum dingin. Ia sangat terkejut karena Pangeran Sui juga mengandalkan kultivasi ganda dengan wanita untuk memperkuat dirinya. Dia terus menggunakan pendengarannya. Pangeran Sui telah meninggalkan formasi dan sepertinya bersiap untuk pergi ke taman. Namun tiba-tiba, Sufang mendengar suara Pangeran Sui yang seolah berbicara pada dirinya sendiri. Selama aku memanfaatkan Kaisar Gayung dengan baik dan meminta dia membantuku mendapatkan pohon roh labu surgawi, aku bisa memanfaatkannya di masa depan dan merebut Gerbang Sianza. Artefak Dao yang tak tertandingi itu adalah milikku, milik Pangeran Sui. 534. Pangeran Sui, jangan terlalu sombong. Sufang, yang berada di celah dewa, mendengar gumaman Pangeran Sui dan dipenuhi dengan niat membunuh. Tampaknya bagi Pangeran Sui, Pohon Roh Labu Surgawi adalah miliknya, Gerbang Sianza adalah miliknya, dan Master Realm Dunia Zuotian juga miliknya. Semuanya. Semuanya ada di tasnya. Berpura-pura beradab dengan Kekaisaran Senyuan, menggunakan Kaisar Biduk Agung untuk mendapatkan Pohon Roh Labu Surgawi, dan juga setuju untuk membantu Kaisar Biduk Agung mendapatkan Gerbang Sianza di permukaan. Namun, pada akhirnya, kamu mengkhianatinya dan ingin melakukannya dapatkan Gerbang Sianza dari Kaisar Biduk Agung. Rencana yang menantang surga, Jika kamu berhasil, bukankah semua orang akan bermarga Sui? Saya datang ke sini bukan dengan Sia-Sia, saya tidak datang ke sini dengan Sia-Sia. Saya akhirnya tahu apa yang dipikirkan Putra Mahkota Sui. Pemikirannya adalah rencana selanjutnya. Terakhir kali, kami tidak dapat menentukan pemenangnya, tetapi lain kali, kamu mati atau aku hidup. Dia terus menggunakan pendengarannya untuk mengetahui lebih banyak tentang rahasia Pangeran Sui. Saat ini, dia baru saja tiba di taman. Ketika dia melihat Lu Yuan, dia sangat antusias seperti sedang melihat seorang teman lama. Jika Lu Yuan tidak mengubah identitasnya, Pangeran Sui tidak akan merendahkan dirinya seperti ini. Meskipun ini adalah kekaisaran Senyuan, Pangeran Sui masih menjadi murid yang mulia Dao. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Lu Yuan. Keduanya bertanya tentang kesejahteraan satu sama lain. Mereka berdua licik. Pangeran Sui menuangkan anggur untuk Lu Yuan, Saudara Lu, kamu banyak membantuku terakhir kali. Aku akan selalu mengingat ini. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, beritahu aku. Aku pasti akan membantumu. Lu Yuan juga halus dan licin, semua orang bekerja untuk Pangeran, kita semua adalah keluarga. Saya juga memahami bahwa saya tidak cukup kuat dan jauh dari jenius seperti Putra Mahkota. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk menjadi Putra Mahkota. Bawahan Pangeran, aku hanyalah orang lemah. Aku akan membutuhkan bantuan Putra Mahkota. Apa yang kamu bicarakan, jika aku menjadi bawahan kepercayaan Pangeran, aku akan dapat menikmati sumber daya kekaisaran di masa depan. Namun, aku masih seorang murid dari Sekte Penyegel Surgawi dan tidak dapat benar-benar berintegrasi ke dalam kekaisaran. Saudara Sue, mengapa kamu tidak segera meninggalkan Sekte Penyegel Surgawi? Pangeran sangat menghargaimu, Putra Mahkota. Rencanaku adalah menjadi pemimpin Sekte Penyegel Surgawi. Setelah keinginanku terpenuhi, aku bisa memimpin Sekte Penyegel Surgawi dan bergabung dengan Kekaisaran Senyuan. Kuharap keinginan Putra Mahkota segera terkabul. Lu Yuan tidak mengedipkan mata. Dia berpura-pura khawatir, namun kenyataannya, dia hanya berusaha mencari tahu kebenarannya untuk Su Fang. Milik He Sui. Ses juga semiliknya. Jawab, ini. Setelah tidak, tidak, tidak. Yue bukan miliknya. Su Fang hanya bisa bersembunyi di celah ilahi Lu Yuan dan tidak dapat berkultivasi. Dia hanya bisa menggunakan periode waktu ini untuk memahami tubuh Fajra Gigantisme dan Kitab Suci Penyegelan Abadi dari Sekte Penyegel Abadi. Yang paling penting, dia ingin melepaskan lebih banyak kekuatan ilahi harta karun natal miliknya dan memanfaatkannya dengan baik. Beberapa bulan telah berlalu, namun Lu Yuan masih belum dipanggil oleh Kaisar Agung Biduk. Hal yang sama juga terjadi pada Pangeran Sui. Tampaknya bukan Kaisar Agung Biduk yang tidak memperlakukannya sebagai ajudan terpercaya, tetapi karena dia tidak melakukan apapun selama periode waktu ini. Setengah tahun kemudian, akhirnya ada pergerakan. Ini juga merupakan kesempatan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Su Fang. Lu Yuan tiba di halaman dalam istana dan melihat Pangeran Sui dan selusin ahli mengobrol di taman. Ketika mereka melihat Lu Yuan, semua orang dengan hangat memberi selamat padanya. Hal ini terutama berlaku bagi para ahli yang sebelumnya memperlakukan Lu Yuan sebagai bawahan mereka. Sekarang, mereka semua memperlakukannya dengan hormat. Yang Mulia telah tiba. Sekelompok Kasim tiba-tiba datang untuk menyambut Kaisar Besar Biduk. Salam, Yang Mulia. Lebih dari selusin ahli membungku kepada Kaisar Besar Biduk. Kaisar Biduk Agung datang ke tengah. Seperti yang diharapkan dari seorang Kaisar, dia menakjubkan tanpa merasa marah. Sikapnya membuatnya seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kakinya. Dia menganggup ke arah kerumunan tetapi tidak kehilangan keramahannya. Semuanya, silakan duduk. Tidak perlu memesan tempat. Kalian semua telah mengikuti Raja ini selama bertahun-tahun. Memang, selain Pangeran Sui, semua orang yang hadir telah mengikuti Kaisar Gayung Agung selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Namun, Kaisar Besar Biduk dan yang lainnya tidak akan pernah menduga bahwa ada orang luar di samping mereka. Su Fang mungkin sedang tertawa dalam celah ilahi saat ini. Sebenarnya, meski dia tidak tertawa, Liu Yuan diam-diam merasa sombong. Ini karena dia mengikuti bos baru. Meskipun dia masih kurang dibandingkan dengan Kaisar Gayung Agung, potensi masa depannya tidak terbatas. Sekarang, dia bersembunyi tepat di bawah hidung Kaisar Besar Biduk. Siapa yang bisa melakukannya? Kali ini, beberapa dari Anda akan pergi ke domain primordial abadi dan bekerja dengan Deiqi untuk mengambil banyak fragment roda cerah Kaisar manusia. Anda akan berkontribusi pada Kekaisaran, dan Kekaisaran akan mengingat kontribusi Anda. Di masa depan, Anda akan melakukannya jadilah penguasa abadi suatu wilayah. Dengan perlindungan Kekaisaran Senyuan, bahkan jika makhluk abadi turun, mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Merupakan kehormatan besar bagi kami untuk mengabdi pada Kekaisaran. Semua ahli mengambil kesempatan ini untuk menyanjung Kaisar Agung. Saat ini, para ahli Kekaisaran sedang bersiap untuk memasukkan pecahan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun ke dalam Kuali Abadi. Mereka akan menggunakan kekuatan Kuali Abadi untuk menemukan warisan yang ditinggalkan oleh penguasa dunia Kaisar manusia di dalam Kuali Abadi. Dunia, mereka mungkin akan segera pindah. Pada saat itu, empat pangeran besar Kekaisaran secara pribadi akan pindah, bersama dengan pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Biduk Agung langsung ke pokok persoalan. Semuanya, persiapkan dirimu. Ini adalah peristiwa besar pertama sejak berdirinya Kekaisaran. Pasti akan ada banyak musuh Kekaisaran yang akan mengambil kesempatan untuk menimbulkan masalah. Misalnya, Sekte Dewa Lima Racun. Sekte Ilahi Lima Racun bukanlah apa-apa. Bahkan jika penguasa Lima Racun benar-benar bereinkarnasi, basis budidayanya akan tetap sekuat sebelumnya. Ini bukan lagi era masa lalu. Salah satu ahli tidak menaruh perhatian pada Sekte Lima Racun Ilahi. Jangan meremehkan Sekte Dewa Lima Racun. Ku dengar orang mengatakan bahwa Sekte Dewa Lima Racun menerobos masuk ke api penyucian neraka dan menyelamatkan barang-barang antik dari Sekte Dewa Lima Racun yang telah disembunyikan selama ratusan ribu tahun. Itu berarti mereka masih memilikinya. Beberapa trik tersembunyi di balik lengan mereka. Terus kenapa? Musuh-musuh Kekaisaran itu semuanya telah lumpuh budidayanya. Saya tidak mengerti mengapa penguasa Lima Racun ingin menyelamatkan sampah-sampah itu. Apa gunanya menyelamatkan mereka? Dari yang kulihat, saudaraku, mungkin penguasa Lima Racun juga sampah. Dia ingin mengandalkan sekelompok sampah untuk melawan Kekaisaran. Dia mendekati kematian. Sementara Kaisar Besar Biduk terdiam, para ahli dari Sekte Lima Racun Ilahi terus berbicara. Satu persatu, para ahli menimpali, mengabaikan Sekte Lima Racun Ilahi. Sebaliknya, mereka memuji kerajaan asal ilahi sampai ke langit. Kenyataannya, Kaisar Biduk Agung tidak senang karena hal ini. Sebagai seorang barang antik dan pangeran Kekaisaran Senyuan, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui betapa kuatnya penguasa Lima Racun. Namun, dia tidak mau mengungkapkannya. Orang-orang di sekitarnya hanyalah bidak catur di tangannya. Dua jam kemudian, selain pangeran Sue yang tetap tinggal, semua orang meninggalkan halaman di bawah perintah Kasim. Su Fang mengajak Liu Yuan berjalan-jalan di sekitarnya. Kenyataannya, dia menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang sempurna untuk mengetahui lebih banyak rahasia tentang pangeran Sue dan Kaisar Gayung Agung. Segera, dia mendengar Kaisar Besar Biduk menyerap energi. Dia seperti Gunung Tai. Jika dia bernapas, Su Fang dapat merasakan bahwa dia seperti raksasa tertinggi dari zaman kuno. Itu sangat menakutkan. Putra Mahkota, kali ini, Raja ini akan membantumu menerobos alam bencana dan memasuki jajaran pembangkit tenaga listrik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kebaikan Anda. Saat kamu menjadi pembangkit tenaga listrik, saat Kekaisaran Senyuan bergabung dengan dunia kedaulatan manusia, aku akan membantumu kembali ke Sekte Penyegel Surgawi dan mengumpulkan pohon roh labu surgawi. Sayangnya, pecahan roda kedaulatan manusia dari Sekte Penyegel Surgawi diambil oleh Raja Goblin Besar Buluh Hijau ketika dia melarikan diri. Saya tidak dapat memenuhi janji saya dan memberikannya kepada Yang Mulia. Kerajaanku memiliki kuali abadi. Kita hanya memerlukan sebagian besar pecahan roda kedaulatan manusia untuk menemukan warisan penguasa dunia kedaulatan manusia. Dunia ini sangat luas. Ketika roda kedaulatan manusia hancur, pastilah dihasilkan banyak sekali pecahannya. Mungkinkah menemukan semuanya? Mustahil. Bahkan Dewa pun tidak bisa mengumpulkan pecahan roda kedaulatan manusia di dunia kecil ini. Putra Mahkota merasa lega karena Yang Mulia dapat memahami saya. Masa depan adalah milik orang-orang muda sepertimu. Raja ini juga berharap kamu bisa menjadi penguasa alam Zuotian di masa depan. Penguasa alam Zuotian. He he, Raja ini telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Semua orang ingin menjadi penguasa alam Zuotian. Ini wajar. Kamu tidak perlu menyembunyikannya dengan sengaja. Ya, kembali, berkultivasi dengan baik. Rintangan terakhir adalah kemacetan. Ya, setelah Kaisar Besar Biduk selesai berbicara, langkah Pangeran Sue menjadi lebih jelas. Pangeran Sue meninggalkan halaman dan menghilang di depan koridor di bawah bimbingan Kasim. Enam Yuan Yang Ying dengan hati-hati bertanya kepada Su Fang, Tuan, apakah Anda punya kabar? Haruskah saya mengikuti Putra Mahkota? Su Fang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaannya yang hebat. Sejak Pangeran Sue pergi, sudah waktunya untuk pergi. Namun, saat dia hendak menyetujuinya, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki di halaman. Itu bukanlah jejak Kaisar Gayung Yang Agung. Sebaliknya, seseorang datang ke halaman. Yang Mulia, apakah Pangeran Sue ini dapat dipercaya? Seorang lelaki tua bertanya dengan suara serak. Tidak layak. Kaisar Biduk Agung memberikan jawaban tegas. Sepertinya Yang Mulia ingin menggunakan anak ini untuk mendapatkan gerbang siansa. Pangeran Sue terlalu sombong. Hanya ada dua hasil untuk orang seperti ini. Yang pertama adalah dia akan menjadi penguasa absolut dunia kecil di masa depan. Yang lainnya adalah dia akan mati lebih awal. Bawahan ini berpikir bahwa hasil kedua adalah nasib Pangeran Sue. Dia hanyalah bidak catur di kerajaanku, bidak catur yang sedang menyergap di alam Zuotian. Oh iya, kamu di sini. Apakah kakak Kekaisaran membawakanmu pesan? Yang Mulia ingin Yang Mulia bertindak sesegera mungkin. Melalui kuali abadi yang diturunkan dari atas, Anda harus menemukan berita tentang harta karun itu dari sebagian besar pecahan roda cerah Kaisar Manusia sesegera mungkin. Harta karun itu tersembunyi di antara pecahan roda cerah Kaisar Manusia. Aku tidak tahu apakah kita dapat menemukan petunjuk apapun setelah mengumpulkan sebagian besar pecahannya. Kembalilah dan lapor ke saudara Kekaisaran. Untuk harta itu, Raja ini pasti akan menaruh seluruh energinya ke dalam pecahan roda cerah Kaisar Manusia. Bawahan ini akan pergi menemui Kaisar sekarang. Setelah lelaki tua serak itu selesai berbicara, Su Fang mendengar suara langkah kaki lagi. Setelah meninggalkan halaman, langkah kaki itu tiba-tiba menghilang ke udara. Dia datang tanpa jejak dan menghilang tanpa suara. Orang tua yang serak itu pasti adalah eksistensi yang berdiri di puncak. Dia adalah orang kepercayaan Kekaisaran Senyuan. Harta karun itu. Su Fang tidak lagi peduli dengan Kaisar Biduk Agung dan identitas tokoh besar itu. Alih-alih. Dari percakapan antara Kaisar Besar Biduk dan lelaki tua itu, dia sebenarnya mendengar sebuah rahasia besar. Sepertinya ada semacam harta karun di roda cerah Kaisar Manusia. Dan keberadaan harta karun ini sepertinya hanya diketahui oleh Kekaisaran Senyuan. Karena Su Fang telah memperhatikan roda cerah Kaisar Manusia, dia belum pernah mendengar tentang harta karun di roda cerah Kaisar Manusia. Jika harta karun itu ada, Raja Bulu Hijau pasti mengetahuinya. Jika dia tahu, kenapa dia tidak memberitahunya. Mari kita ubah perspektif kita. Jika harta karun itu benar-benar ada, Pangeran Sui tidak akan tahu apapun tentangnya. Dia hanya akan menyaksikan harta karun yang tiada tarannya terlepas dari tangannya. Ada juga kekuatan besar yang memberikan pecahan roda cerah Kaisar Manusia kepada Kekaisaran Senyuan dan Dei Chi. Singkatnya, sepertinya harta karun yang disebutkan oleh Kaisar Agung Biduk hanya diketahui oleh Kekaisaran Senyuan. Tentu saja, Dei Chi mungkin juga memilikinya. Dia memerintahkan Lu Yuan untuk meninggalkan istana bagian dalam. Dalam perjalanan, dia terus memikirkan harta apa itu. Mungkinkah? Dalam sekejap, dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia menyatu dengan pecahan roda cerah Kaisar Manusia, ada bayangan misterius di dalam bagian terdalam formasi. Itu adalah teks asli yang tidak lengkap. Mungkinkah itu harta karun itu? Harus, dia yakin ada sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan roda cerah Kaisar Manusia di dalam pecahan roda cerah Kaisar Manusia. Hanya poin ini saja yang tidak masuk akal. 535 Ternyata ada rahasia lain dalam pecahan roda cerah Kaisar Manusia. Su Fang menggunakan kebijaksanaannya saat ini. Sepertinya Kekaisaran Senyuan tidak hanya ingin mendapatkan dunia Kaisar Manusia namun juga harta karun roda cerah Kaisar Manusia. Kekaisaran Senyuan bertekad untuk mendapatkan pecahan roda cerah Kaisar Manusia. Kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil dan membiarkan mereka mengambil semua keuntungannya. Yang terpenting, jika Kaisar Biduk Agung mendapatkan apa yang diinginkannya, dia juga akan mendukung Pangeran Sui. Kembali ke kediaman Kekaisaran. Lu Yuan sedang berkultivasi. Namun, Su Fang tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya tentang apa yang dia dengar atau pikirkan. Dia telah bermeditasi selama beberapa hari terakhir. Lu Yuan sepertinya mendapatkan kekuatan saat yang ying membungkuk pada Su Fang. Tuan, Yang Mulia baru saja mengirimkan dekret. Kami mungkin akan meninggalkan dunia Kaisar Manusia dalam 10 tahun. Dunia Kaisar Manusia telah kehilangan kendali dari penguasa alam dan telah melayang di langit berbintang dunia kecil selama bertahun-tahun. Itu akan terjadi luangkan waktu sebelum kita bisa sampai di sana. Kamu akan mengikuti di samping Kaisar Besar Biduk dan mengikuti mereka ke dunia Kaisar Manusia. Aku akan pergi ke sana terlebih dahulu untuk melakukan persiapan. Tuan, ada yang ingin saya katakan? Katakan saja. Dunia Kaisar Manusia adalah operasi yang telah direncanakan oleh Kekaisaran Senyuan dan Dei Chi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bertekad untuk mendapatkannya. Ketika saatnya tiba, bagaimana guru bisa mendapatkan harta karun itu dari mereka sendirian? Mundur selangkah, bahkan jika mereka mendapatkan harta karun itu, mereka akan membunuh guru. Inilah kebenarannya. Kekhawatiranmu bukan tanpa alasan. Ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Hanya kamu dan aku. Saya akan memikirkan cara. Anda akan terus bersembunyi di samping yang mulia dan menunggu sinyal saya. Su Fang juga memikirkan kekhawatiran Lu Yuan. Dunia Kaisar Manusia adalah harta karun yang telah lama direncanakan oleh Kekaisaran Senyuan. Siapa yang bisa bertarung dengan mereka demi itu? Di bawah perlindungan beberapa pelayan dan penjaga istana, Lu Yuan meninggalkan istana dan melihat pemandangan di kota. Su Fang mengambil kesempatan itu untuk meninggalkan celah ilahi dan menggunakan kemampuannya yang luar biasa untuk melarikan diri secara diam-diam. Di langit berbintang yang luas di luar dunia Dewa Purba, Jiang Yi mengeluarkan kapal surgawi dan perlahan bergerak melintasi langit berbintang. Dia membagikan sumber daya kepada Gu Shizen, Bai Ling, Singa Salju wilayah surgawi, rakun terbang salju langit, goblin besar ular air, lidah api, dan komandan kecil lainnya. Kekuatan Kaisar Vermilion baru-baru ini meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Di api penyucian Inferno, dia telah meminjam kekuatan neraka untuk memurnikan banyak sumber daya dan menggabungkannya dengan Wrath of the Demon God. Masih sulit untuk naik dari tahap ke-8 tahap 9 Yang Ying. Saya perlu waktu untuk berkultivasi. Jiang Yi memahami tubuh Jiang Yi. Kurang dari dua tahun. Kapal surgawi lainnya datang dari arah domain primordial abadi dan domain wutan. Ada banyak dunia kecil di galaksi itu, dan semakin dalam, semakin banyak pula dunianya. Di sisi lain, meski ada banyak dunia kecil di belakang dunia Dewa Purba, kedalaman dunia tersebut gelap gulita. Desir Saat Heavenbot mendekat, Sufang berinisiatif menyedot Heavenbot ke telapak tangannya sebelum terbang ke Heavenbot. Di dalam kapal surgawi, ada lebih dari 300 ahli 5 sekte ilahi racun. Kebanyakan dari mereka berada di puncak tahap bencana. Beberapa dari mereka telah mencapai kekuatan tetua dan bahkan tetua agung. Master sekte lima racun membawa B.B. Yu menemui Sufang, serta tokoh besar lainnya, Li Zixing. Mereka berempat memasuki penghalang di kedalaman. Setelah semua orang duduk, Sufang membungkuk pada dua pukulan besar itu. Terima kasih, Senior, telah datang membantu kami. Penguasa lima racun menjawab dengan santai, siapa yang meminta kita memiliki musuh yang sama. Jika kekaisaran Senyuan dan Deiqi mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka kita tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Apa yang berani dilakukan oleh Hierarch, saya juga ingin melihat kekuatan dari dua kekuatan teratas. Li Zixing juga sangat tenang, tapi ekspresinya menjadi gelap. Wah, kamu dan aku melewati gerbang Sianza bersama-sama. Sungguh tidak mudah untuk kembali hidup-hidup dari tempat berbahaya seperti itu. Aku yakin kali ini, kamu juga memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkan harta dari dua kekuatan. Kali ini, Deiqi diam-diam bekerja sama dengan Sekte Pedang Terate Hijau, dan Sekte Pedang Terate Hijau seharusnya dengan murah hati memberikan pecahan roda cerah kaisar manusia kepada Deiqi. Jelas, Sekte Pedang Terate Hijau dan Deiqi juga bersama-sama. Jika ketiga kekuatan ini terbentuk aliansi di masa depan, saya tidak akan punya tempat tinggal di alam hutan. Kedua senior itu harus mengingat dengan jelas Pulau Iblis Bintang Tujuh. Pemilik pulau itu adalah anak Bintang Tujuh abadi, dan dia memiliki Sekte Pedang Terate Hijau di belakangnya. Terakhir kali, aku membuat keributan di dojo anak Bintang Tujuh dan mengambil alih. Semua hartanya. Jika dia turun ke alam fana, dia pasti akan membawa Sekte Pedang Terate Hijau untuk memburuku. Daripada menyinggung orang besar, lebih baik menyinggung lebih banyak musuh. Aku tidak akan membiarkan kedua kekuatan itu merampas harta karun itu. Selama ini, saya telah berbaring dalam penyergapan di samping pangeran Kekaisaran Senyuan dan Kaisar Agung Biduk. Saya memiliki gambaran kasar tentang rencana mereka, dan saya juga akan mengetahui langkah selanjutnya dari rencana mereka. Meskipun kedua kekuatan itu agresif, jika saya mengintegrasikan warisannya terlebih dahulu, maka saya memiliki keyakinan penuh bahwa mereka tidak akan dapat membunuh saya. Kaisar Biduk Agung adalah sosok yang sangat kuat. Tingkat kultifasinya jauh lebih kuat daripada milikku. Mata Li Zixing menjadi gelap setelah mendengar ini. Penguasa Lima Racun masih tenang. Lebih dari seratus ribu tahun yang lalu, ketika Sekte kami tidak terhalang di dunia, kami bertemu dengan ahli dari Kekaisaran Senyuan dan Kekaisaran Deiqi. Beberapa meninggal, dan beberapa naik. Sekarang, mereka semua adalah junior. Mereka secara alami berpikir bahwa Sekte kami adalah masa lalu. Kali ini, Sekte kami akan memberi mereka pelajaran. Selain itu, dua kekuatan menghancurkan Sekte kami di masa lalu, dan kebencian ini juga akan dibalas. Nah, jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Li Zixing tidak mengabaikan dua kekuatan seperti Penguasa Lima Racun. Jika kami memiliki lebih banyak ahli di pihak kami, kami akan lebih percaya diri dalam tindakan kami kali ini. Beberapa ahli lagi, di mana menemukannya. Su Fang tidak punya cara untuk menemukan ahli seperti itu. Guru Agung Yuezhen secara alami adalah salah satunya, tetapi dia sekarang adalah Penatua Agung. Setiap gerakannya akan dipantau oleh Sekte Penyegel Surgawi. Penguasa Lima Racun adalah eksistensi yang telah ada selama lebih dari 100 ribu tahun. Belum lagi 100 ribu tahun, bahkan 10 ribu tahun akan menyebabkan banyak petani tumbang. Dia tidak memiliki ahli untuk membantunya. Hal yang sama juga terjadi pada Li Zixing. Jika dia memiliki sekutu, dia tidak perlu peduli dengan Sekte Pedang Tratai Hijau di alam hutan. Untungnya, Sekte Lima Racun memiliki begitu banyak ahli. Masing-masing dari mereka adalah orang yang sulit untuk dipecahkan. Selama mereka bekerja sama dengan baik, begitu mereka membantu Su Fang mendapatkan warisan, kedua kekuatan hanya bisa menyerahkan alam kaisar manusia dengan sedih. Setelah berdiskusi sebentar, mereka menjadi lebih percaya diri. Su Fang berkata lagi, Senior, hal tersulit bagi kita sekarang adalah menemukan alam kaisar manusia. Menurut catatan kuno, alam kaisar manusia dulunya berada di alam Tianmang di belakang alam dewa primordial, dan bahkan lebih jauh lagi di belakang alam kaisar manusia. Alam naga sejati. Alam kaisar manusia kehilangan kendali lebih dari 100 ribu tahun yang lalu karena kematian Master Rilamnya. Sejumlah besar pembudidaya membunuh untuk mencuri harta karun, dan planet ini hampir menjadi planet yang hancur. Setelah penguasa lima racun membentuk segel, mereka tiba di Bima Sakti di depan mereka. Dia memperkenalkan, ada banyak sekali dunia kecil dan banyak planet. Kebanyakan dari mereka lahir di zaman kuno, tetapi beberapa diciptakan oleh para penggarap kuat yang menggunakan semua jenis kemampuan ilahi dan berkultivasi selama 100 ribu atau bahkan 1 juta tahun. Sebuah dunia tanpa realem Master akan kehilangan kendali dan hanyut melalui Bima Sakti. Ketika saya pergi ke alam kaisar manusia di masa lalu, ia masih berada di belakang alam Zenlong. Pada saat itu, ia bergerak sedikit demi sedikit. Saya perkirakan setelah 100 ribu tahun, ia telah meninggalkan alam Zenlong. Tidak mudah menemukan alam kaisar manusia. Li Zixing mengungkapkan ekspresi yang sulit. Nak, bukankah kamu menyatu dengan pecahan roda cerah kaisar manusia? Kemudian kamu dapat mengontrol aura asal alam kaisar manusia. Saudara Li dan aku akan membentuk segel dan menggunakan kemampuan ilahi kita. Dikombinasikan dengan aura di tubuhmu, kami dapat merasakan aura Bima Sakti di alam kaisar manusia selama jangka waktu tertentu. Tampaknya hal itu sama sekali tidak sulit bagi penguasa lima racun. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menemukan dunia kecil di langit berbintang kosong di galaksi tak terbatas? Saya memiliki kunang-kunang spiritual kuno. Tidak, kunang-kunang spiritual kuno tidak dapat merasakan aura dunia kecil di Bima Sakti. Mari kita lakukan seperti yang disarankan oleh Master Sekte. Su Fang juga punya idenya sendiri. Namun, tidak ada ide yang bisa menghentikan penguasa lima racun. Di bawah tatapan kedua raksasa itu, dia memadatkan aura asal mula alam kaisar manusia yang tersisa di tubuhnya setelah menyatu dengan pecahan roda cerah kaisar manusia. Bagian asal mula alam kaisar manusia ini kurang dari sepersepuluh ribu asal mula alam hutan di tubuh Su Fang. Dia merasa itu sulit dan tidak mungkin, tetapi itu tidak berarti penguasa lima racun dan Li Zixing tidak bisa melakukannya. Teknik Penginderaan Langit dan Bumi Penguasa lima racun melepaskan niat membara dan merasakan bahwa energinya seperti lautan, sangat luas dan luas saat membungkus aura alam kaisar manusia. Pada saat yang sama, Li Zixing juga menggunakan teknik Penginderaan Langit dan Bumi. Ketika kedua raksasa itu bergerak, kapal surgawi sepertinya telah berhenti dan menjadi bagian dari Bima Sakti. Kakak Yu khawatir, Tuan, kekuatanmu belum pulih ke puncaknya, dan kamu sudah menggunakan teknik Penginderaan Langit dan Bumi. Bukankah itu? Penguasa lima racun tersenyum lebar, dan aura sombongnya bagaikan Langit dan Bumi. Ini bukan apa-apa. Jika rencana kekaisaran Senyuan dan Deichi gagal dan mereka kehilangan alam kaisar manusia, saya akan memiliki kemungkinan untuk membalas dendam. Namun, jika mereka mendapatkan alam kaisar manusia dan memiliki realem lord lain, maka saya hanya bisa pergi ke dunia besar dan menjadi dewa tertinggi. Hanya dengan begitu saya dapat kembali dan membalas dendam. Pada saat itu, semuanya akan berakhir. Kami para kultifator bertarung siang dan malam, dan berjuang untuk hari ini. Berdengung. Berdengung. Di kapal surgawi, teknik penginderaan ilahi yang terbakar meresap ke dalam Bima Sakti di angkasa luar. Tindakan kedua raksasa itu tidak diragukan lagi menunjukkan kepada Su Fang bahwa mereka akan membantunya kali ini apapun yang terjadi. Su Fang juga merasa lega. Bantuan kedua raksasa ini memang menjadi salah satu jaminan terbesar baginya untuk mendapatkan warisan kaisar manusia. Jika hanya dia saja. Tidak peduli apa, dia tidak akan bisa mendapatkan harta karun itu dari tangan kedua kekuatan ini. Tiga bulan. Enam bulan. Waktu berlalu sangat lambat. Selama proses menunggu, Su Fang mengeluarkan ratusan tetes esensi darah abadi untuk diserap oleh kedua tetua. Esensi darah abadi adalah harta paling berharga bagi mereka, karena dapat memadatkan tubuh roh abadi. Selama proses ini, Saudari Yu selalu merasa khawatir. Dia khawatir penguasa lima racun telah merusak fondasinya dan tidak dapat pulih. Mengerti. Li Zixing dan penguasa lima racun bergidik pada saat yang hampir bersamaan. Kedua raksasa itu terbangun. Alam kaisar manusia dulu ada di Bima Sakti di belakang alam naga sejati. Masih ada aura samar yang tersisa di Bima Sakti itu, dan kita bisa merasakan aura yang sangat rahasia dari alam kaisar manusia di kedalaman. Namun, apa beritahu kami perkiraan lokasi alam kaisar manusia bukanlah asal-usulnya, tetapi aura kekaisaran Senyuan dan Dei Chi. Senior, maksudmu kedua kekuatan telah menemukan alam kaisar manusia. Ekspresi Su Fang seolah-olah dia telah jatuh dari surga ke neraka. Saya bisa merasakannya. Saya berkomunikasi dengan hierark, dan dia sudah mendapatkan ide ini. Li Zixing menjelaskan, karena kedua kekuatan ingin mendapatkan alam kaisar manusia, mereka pasti sudah mulai mencarinya. Kedua kekuatan tersebut memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka pasti akan dapat menemukan alam kaisar manusia. Selanjutnya, dari kelihatannya, mereka sudah membuat persiapan di alam kaisar manusia. Jika kita pergi ke sana, kita akan masuk ke dalam perangkap mereka. Terus kenapa? Meskipun kita tahu bahwa kedua kekuatan itu mengendalikan alam kaisar manusia, kita tetap harus pergi. Jika mereka mendapatkan harta karun itu, sekte kita akan panik. Baiklah, karena kita sudah berada di sini, mari kita lihat kemampuan kedua kekuatan tersebut. Pada jarak ini, kita mungkin memerlukan tiga tahun lagi untuk mencapai alam kaisar manusia. Alam Tianmang sudah di depan. Jika kita semakin dekat dengan alam kaisar manusia, kita hanya bisa meninggalkan kapal surgawi dan terbang melintasi Bima Sakti. Pada titik ini, Su Fang tidak perlu khawatir. Kedua raksasa itu telah merasakan situasinya dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Mereka memahami situasi saat ini lebih baik daripada Su Fang. Melihat Bima Sakti, memang ada dunia kecil yang semakin dekat. Alam Tianmang, dunia kecil lainnya di Bima Sakti dengan peradaban budidaya yang tak terhitung jumlahnya. 536. Karena masih ada tiga tahun, Su Fang akan menggunakan kesempatan ini untuk berkultivasi. Namun, sebelum dia mulai berkultivasi, dia tidak tega melihat kedua raksasa itu berkeringat dan menyanyiakan energi mereka demi dirinya. Faktanya, dia juga tahu apa yang dipikirkan penguasa lima racun. Membantu dia dengan segala cara sama dengan membantunya. Kekaisaran Doichi dan Senyuan adalah duri di matanya, duri di dagingnya, dan dia tidak sabar untuk menyingkirkannya. Jika kedua kekuatan tersebut memperoleh dunia kaisar manusia, maka sekte lima racun bahkan tidak dapat dibangun kembali, apalagi berkembang. Dia secara alami ingin menghancurkan mereka, jadi dia sebaiknya membantu Su Fang mendapatkan warisan dunia kaisar manusia. Su Fang sangat memahami hal ini, tetapi dia masih mengatakan sesuatu yang menggerakkan kedua raksasa itu, Senior, saya baru-baru ini memperoleh artefak Dao dari Sekte Roh, gambar ilahi jadeanulus, dari Sekte Pedang Terate Hijau. Artefak ini memiliki susunan penginderaan dan kultifator kelemahan teknik budidaya. Mengapa kalian berdua tidak melihatnya? Gambar ilahi jadeanulus adalah hal yang bagus. Penguasa lima racun sangat terkejut, Sekte Roh juga merupakan perwakilan dari dunia Zuotian saat itu, dan gambar ilahi jadeanulus terkenal di dunia kecil ini. Sayangnya, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kamu cukup murah hati, nak. Kamu bekerja keras untuk mendapatkan harta karun dari Sekte Pedang Terate Hijau. Li Zixing tahu bahwa dia memiliki gambar ilahi jadeanulus, tetapi dia tidak menyangka Su Fang akan mengeluarkan artefak Dao. Artefak Dao adalah harta paling rahasia bagi setiap kultifator. Aku sudah menyatu dengan gambar ilahi jadeanulus, jadi aku akan mengeluarkan yuan spiritku. Para senior, santai saja, yuan spiritku akan menunjukkan kekurangannya pada waktunya kepada kalian berdua. Berdengung. Tangan kirinya terbuka sedikit, dan seberkas cahaya muncul. Itu adalah batu giyok suan guang, penuh dengan kekuatan artefak Dao, tetapi tidak terlalu mendominasi. Itu seperti artefak roh biasa. Melihat ini, kedua raksasa itu mengukurnya tanpa ragu-ragu. Pada tingkat budidaya mereka, mereka hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk menjadi raksasa tertinggi. Terutama penguasa lima racun, dia sudah setengah abadi. Su Fang masih menghindarinya. Teknik budidaya kedua raksasa itu adalah rahasia, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diseberangi. Itulah dunia naga sejati. Sambil menunggu. Su Fang tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan kedua raksasa itu untuk berkultivasi. Oleh karena itu, saat dia menghadap ke arah kapal surgawi, dia berkultivasi sambil menatap bima sakti yang luas. Dia merasa semakin seperti dia telah meninggalkan dunia kecil yang kosong. Setelah melewati alam Tianmang dan alam kecil di sekitarnya, ada beberapa alam kecil lagi di belakang mereka. Planet terbesar di depan adalah alam naga sejati. Alam naga sejati juga merupakan tempat di mana para kultivator berkembang. Aura dari dunia kecil sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasa alam naga sejati. Di belakang alam naga sejati terdapat sebuah galaksi yang hampir kosong. Ada juga beberapa planet di kedalaman kedua sisinya, tapi semuanya adalah planet terpencil dan terpencil dengan bentuk kehidupan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Jika manusia kultivator ingin pergi ke tempat tersebut untuk bercocok tanam, kebanyakan dari mereka tidak akan bisa kembali. Safage planet adalah tempat di mana manusia belum pernah menginjakan kaki. Tidak ada peradaban budidaya di sana. Alam naga sejati, alam Tianmang, dan alam dewa purba adalah dunia kecil yang dulunya merupakan planet tandus. Ketika para penggarap menginjakan kaki di dunia kecil ini, seorang penguasa akan muncul, yang merupakan Realem Lord pertama. Setelah Realem Lord muncul, dia akan memurnikan planet-planet tandus dan menggabungkannya ke dalam alam kecil untuk diolah oleh para pembudidaya. Namun, proses ini akan memakan waktu jutaan tahun atau bahkan puluhan juta tahun sebelum sebuah planet tandus dapat dilahirkan ke dalam dunia budidaya kecil. Debu tidak dapat menyembunyikan bima sakti, dan waktu tidak dapat mengaburkan kecemerlangan bima sakti. Pembudidaya manusia membuka lahan baru dan membangun peradaban budidaya saat ini selangkah demi selangkah. Dunia ini begitu luas sehingga tidak ada habisnya. Pembudidaya manusia berpindah dari tanah peradaban ke tanah tandus dan membangun peradaban budidaya di tanah tandus. Tidak ada terminator, yang ada hanyalah perluasan terus-menerus dari pendatang baru. Terima kasih, nak. Gambar ilahi jadeanulus sungguh menakjubkan. Pada saat ini, cahaya giok memasuki tubuh Su Fang dari belakang. Dia berbalik dan melihat penguasa lima racun dan Li Zixing tampak seperti mereka telah memperoleh banyak hal. Tampaknya gambar ilahi jadeanulus telah membantu mereka memecahkan banyak masalah kultifasi. Gambar ilahi jadeanulus adalah artefak Dao. Itu adalah harta karun tertinggi, tapi itu tergantung pada bagaimana pengguna menggunakannya. Su Fang tidak ingin mengganggu jalur budidaya dua jagoan besar itu. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia membiarkan gambar ilahi jadeanulus merasakan kekurangannya dan tidak berkultifasi sesuai dengan metode kultifasi sempurna yang disimpulkannya. Harta karun yang bagus. Penguasa lima racun berjalan mendekat dan menatap bima sakti. Itu. Mereka melihat bersama-sama. Ternyata tanpa disadari, di kedalaman bima sakti terdapat lapisan awan gelap yang mengambang. Seharusnya itu adalah debu badai bima sakti. Li Zixing menilai. Hanya saja area materi debu yang begitu luas agak sulit dipercaya. Ini beberapa kali lebih besar dari alam kecil. Penguasa lima racun terkejut. Badai debu. Saat itu, dia dan Li Zixing menghadapi badai bima sakti. Namun, dia belum pernah melihat storm das sebelumnya. Setelah perkenalan Li Zixing, dia mengetahui bahwa debu bima sakti sebenarnya adalah meteorit kecil di bima sakti, serta material yang terbentuk setelah sebuah planet hancur. Ada juga beberapa kekuatan destruktif yang terbentuk ketika beberapa tembakan besar terjadi di bima sakti. Segala jenis material rumit secara ajaib diselimuti oleh kekuatan bima sakti dan akhirnya membentuk sejumlah besar reruntuhan yang mengapung di bima sakti. Debu bima sakti semacam ini juga sangat berbahaya. Jika ia bergerak dengan kekuatan bima sakti dan menghantam dunia naga sejati, seluruh dunia kecil akan langsung hancur. Tentu saja, jika ada realm master yang mengendalikan dunia naga sejati sebelumnya, itu masih bisa menghindari kehancuran. Butuh waktu setengah tahun lagi untuk bisa mendekati debu bima sakti. Sekarang, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa itu memang segala jenis batu dan material dalam bentuk yang berbeda-beda, namun semuanya diselimuti oleh kekuatan misterius bima sakti, membentuk awan gelap yang mengejutkan seperti dunia reruntuhan. Sayangnya, dunia kaisar fana berada di kedalaman bima sakti, yang juga berada di dalam reruntuhan. Lizzy Xing bertanya, Master Sekte, dunia kaisar fana seharusnya tidak dihancurkan oleh debu bima sakti ini, kan? Sulit mengatakannya. Singkatnya, kita bisa merasakan auranya. Ditambah dengan para ahli dari Doichi dan Kekaisaran Senyuan, jelas bahwa dunia kaisar fana masih ada, tetapi seharusnya sudah rusak sampai batas tertentu. Setelah penguasa lima racun mengangguk, ekspresi semua orang menjadi tegang. Berdengung. Kapal surgawi menghilang ke udara tipis, dan mereka berempat berada di bima sakti yang luas dan dingin. Armor Ilahi Embryo Daging Di antara mereka berempat, kekuatan Sufang adalah yang paling lemah. Dia langsung melakukan pertahanan dan tidak mengaktifkan life tracernya. Pada saat ini, kekuatannya telah mencapai alam bencana tingkat ke-8 atau ke-9. Tidak lagi menjadi masalah baginya untuk menggunakan pertahanan embryo dagingnya untuk melawan berbagai kekuatan bima sakti. Bahkan alam kematian bisa tinggal di bima sakti, tapi mereka hanya bisa tinggal di dalamnya selama satu jam sebelum mati. Alam bencana bisa terbang di bima sakti, dan mereka juga bisa terbang dalam waktu yang lama. Mengikuti di belakang penguasa lima racun dan Li Zixing, saudari Yu dan Sufang keluar berdampingan, melewati area reruntuhan yang luas. Setelah beberapa bulan, mereka menemukan area dengan sedikit debu dan perlahan-lahan keluar ke kedalaman bima sakti. Sebagian debunya sebesar gunung, sebagian lagi sehalus pasir. Untungnya tidak terjadi ledakan kekuatan bima sakti. Jika terjadi ledakan, seluruh benda akan bergerak dalam skala besar, dan tumbukan serta gesekan tersebut akan membentuk gaya penghancur. Bahkan penguasa lima racun akan mati di bawah kekuatan yang menghancurkan. Setelah beberapa bulan melakukan perjalanan lambat, Sufang tiba-tiba merasakan dengan jelas aura dunia Kaisar Fana, dan segera memberitahu kedua pemimpin itu. Faktanya, kedua pemimpin tersebut juga merasakan aura para penggarap ke Kaisaran Senyuan dan Deiqi. Dengan hati-hati melewati lapisan debu tebal, mereka akhirnya melihat sebuah planet di dalamnya. Tapi itu adalah planet yang penuh lubang. Pesona planet ini telah lenyap, seperti debu di sekitar bima sakti. Oleh karena itu, tanpa perlindungan pesona, planet ini terus-menerus terkikis oleh kekuatan bima sakti. Saat ini, planet dunia Kaisar Fana hanya seukuran dunia kecil biasa, dan di dalamnya sudah berantakan. Saat pertama kali melihat dunia Kaisar Fana, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Ada sekitar 2.000 kultifator di seluruh dunia Kaisar Fana. Para pembudidaya ini diikat dengan rantai. Tubuh mereka memancarkan sedikit truki, yang mengalir ke dalam rantai, dan rantai itu memanjang ke kanan, menembus bagian dalam dunia Kaisar Fana. Di bawah kendali banyak penggarap ke Kaisaran Senyuan dan Deiqi, para penggarap yang terperangkap memindahkan dunia Kaisar Fana sedikit demi sedikit dari debu. Tampaknya mereka ingin memindahkan dunia Kaisar Fana dari debu bima sakti. Para kultifator miskin semuanya berada di alam bencana, mulai dari tingkat pertama hingga tingkat ke sembilan. Mereka terus-menerus mengonsumsi ki sejati dalam jumlah tertentu untuk menggerakkan dunia Kaisar Fana sedikit demi sedikit. Akan menjadi keajaiban jika mereka bisa memindahkan dunia Kaisar Fana sejauh 10 kaki dalam setahun. Su Fang tidak hanya sangat terkejut dengan pemandangan ini, tetapi juga penguasa Lima Racun dan Li Zixing. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Li Zixing menarik nafas dalam-dalam dan tidak mampu menahan amarahnya. Ini keterlaluan. Kekaisaran Senyuan dan Sekte Daoyi sebenarnya menangkap begitu banyak kultifator dan membantu mereka merelokasi dunia penguasa Fana. Di antara para kultifator ini, beberapa sudah meninggal karena kelelahan. Penguasa Lima Racun kembali tenang. Beberapa pembudidaya di sini seharusnya menjadi musuh Kekaisaran Senyuan dan Deichi. Bagian lainnya pasti adalah kekuatan yang memiliki pecahan roda cerah Kaisar manusia. Setelah dikendalikan dan ditekan oleh dua kekuatan tersebut, mereka tertipu. Untuk datang ke sini dan menjadi budak, hanya ada satu tujuan bagi para penggarap ini, dan itu adalah kematian. Jika sekte kami dihancurkan, kami juga akan berakhir seperti mereka. Ini keterlaluan. Mereka telah membunuh begitu banyak petani demi keinginan mereka. Su Fang sangat marah. Dia juga telah membunuh orang dan melakukan beberapa perbuatan jahat. Namun, dia tidak akan pernah melakukan hal yang menantang surga. Nak, apa yang kamu lihat hanyalah puncak gunung es. Para kultifator ini telah menggerakkan dunia Kaisar Fana di galaksi sepanjang tahun. Saya perkirakan mereka akan bertahan kurang dari 100 tahun sebelum kisejati mereka habis dan mereka mati. Kelelahan. Coba pikirkan, kedua kekuatan telah bergerak setidaknya selama 10.000 tahun. Dalam 10.000 tahun ini, berapa banyak petani yang akan mati karena kelelahan? Saya memperkirakan setidaknya puluhan ribu pembudidaya akan berubah menjadi tulang putih secara gratis. Kamu juga harus memikirkannya dari sudut pandang yang berbeda. Sekte kami adalah anggota dari Dao Jahat. Kekaisaran Senyuan dan Sekte Dao Wan juga merupakan anggota dari Dao Jahat. Dengan melakukan ini, mereka hanya membantumu dengan sia-sia. Ketika Anda menyatu dengan warisan, Anda dapat mencuri hasil kerja mereka. Saya masih merasa agak sulit untuk menerimanya. Sekte kami telah berkultifasi selama lebih dari 100.000 tahun. Apa yang belum kami lihat? Jika menurut Anda Sekte 5 racun itu jahat dan Dao Chi benar, maka Anda salah. Saya salah. Mata dan wajah Su Fang penuh kehampaan. Pemimpin 5 sekte racun seperti seorang tetua, berbicara dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh, yang benar dan yang jahat sebenarnya hanya ada di hati para kultifator, tidak ada faksi atau sekte. Ambil contoh Sekte Dao Wan, mereka adalah pemimpin dari yang benar. Jalan yang diketahui semua orang di dunia kecil. Tapi sekarang Anda tahu, cara mereka melakukan sesuatu bukanlah sekte jahat, mungkinkah itu jalan benar? Lalu lihatlah Sekte 5 racun ilahi saya, meskipun kami mengolah racun jahat, kami tidak melakukannya, kami tidak selalu menggunakan tubuh manusia untuk memurnikan racun. Kami tidak seperti apa yang dibayangkan oleh jalan benar, makan daging mentah dan minum darah. Kami adalah sekte jahat, namun sebagian besar dari kami tidak menentang jalan benar di dalam hati kami. Adapun Sekte Dao Wan, dari pemandangan di hadapan Anda, tidak sulit untuk melihat hasilnya, jalan benar yang mereka bicarakan dibangun di atas pembantaian dan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Adil. Kejahatan. Su Fang merasakan sakit yang mendalam di hatinya. Doi Chi, pemimpin jalan lurus, sebenarnya telah melakukan hal yang menentang surga dan jahat. Bahkan jika mereka adalah musuh, membunuh orang hanyalah anggukan kepala. Perilaku seperti itu tidak berbeda dengan perilaku sekte jahat. 537. Kamu masih sangat muda. Meskipun pengalamanmu luar biasa, kamu masih belum benar-benar melihat melalui kultivasi. Penglihatanmu masih sangat sempit. Penguasa lima racun terus berbicara dengan nada seorang tetua, menegurnya. Sejak saya mulai berkultivasi, saya hanya memahami satu kebenaran. Kebenaran. Su Fang merasa seperti disambar petir. Penguasa lima racun perlahan memadatkan Ki-nya. Bahkan Suster Yu mendengarkan dengan penuh perhatian. Kebenaran ini sebenarnya sangat sederhana. Dapat diringkas dalam satu kalimat. Jalani jalur kultivasi Anda sendiri. Selama hati Anda terfokus pada Dao Agung, terlepas dari apakah Anda mengolah iblis, kejahatan, atau iblis, Anda akan mencapai Dao Agung dan menjadi seorang abadi. Entah itu baik atau jahat, itu semua ada dalam pikiranmu. Begitu kamu memiliki hati nurani yang bersih, kamu akan dapat memahami apa yang baik atau jahat. Keterampilan sekte master sungguh luar biasa. Li Zixing juga merasa tercerahkan. Saya telah mempermalukan diri saya sendiri. Tetapi dibandingkan dengan saudara Li, saya masih memenuhi syarat untuk menunjukkan beberapa pandangan saya. Tentu saja, jalur kultivasi setiap orang berbeda. Tidak harus jalur saya. Cemerlang. Mari bersiap untuk mengambil tindakan. Dari kelihatannya, seharusnya ada formasi atau base camp yang didirikan oleh dua kekuatan besar di dunia kaisar manusia. Seharusnya ada banyak ahli di sana. Seharusnya mudah bagi kita untuk menyelinap masuk. Begitu kita masuk ke dalam, kita biarkan anak ini yang memimpin. Biarkan dia menyerap sebanyak mungkin energi asal dunia kaisar manusia. Saat warisan master dunia kaisar manusia muncul, kita bisa menggunakan energi asal untuk melebur dengan itu. Ayo pergi. Penguasa lima racun dan Li Zixing memiliki pandangan dan pendapat masing-masing. Hal ini membuat Su Fang tidak terlalu khawatir. Dengan cara ini, dia tidak perlu membuang energinya untuk memikirkan prosesnya. Dia hanya perlu melihat hasilnya, dan akan lebih mudah baginya untuk mengambil keputusan. Mereka berempat mengitari debu dalam jumlah besar dan tiba di salah satu sisi dunia kaisar manusia dengan susah payah. Ada lebih dari seribu budak di kedua sisi. Mereka mengendalikan rantai dan menggerakkan dunia manusia kaisar. Beberapa ahli dari kekaisaran Senyuan dan Deiqi sedang berpatroli. Jumlah mereka tidak banyak. Mereka mungkin tidak menyangka ada orang yang berani datang ke sini. Secara tidak sadar, mereka sudah memperlakukan tempat ini sebagai wilayahnya sendiri. Sangat mudah untuk terbang ke dunia Renhuang. Karena tidak ada pesona, turun ke tanah seperti berada di Bima Sakti. Satu-satunya perbedaan adalah kis spiritual yang berasal dari dunia Renhuang sangat melimpah, sehingga memungkinkan para kultifator untuk berkultifasi di sini. Dengar, istana bawah tanah di bawah batu itu seharusnya menjadi markas besar kedua kekuatan itu. Seharusnya ada lebih dari 10 ribu penggarap di sana, serta beberapa ahli yang bahkan lebih kuat dariku. Saat ini, mereka berempat berjalan menyusuri ngarai dan melewati tengah gunung. Ada ngarai lain di depan mereka, dan Li Zixing menunjuk ke beberapa lubang besar di kedalaman ngarai. Beberapa ahli dari kekaisaran Senyuan dan Deiqi terbang. Tempat itu seharusnya menjadi markas dua kekuatan di dunia Kaisar Fana. Su Fang kaget. Ada sumber menakjubkan dari dunia Kaisar Manusia yang datang dari sana. Penguasa Lima Racun berkata, tampaknya kedua kekuatan menemukan sumber dunia Kaisar Manusia di sini. Mereka membangun markas mereka di sana untuk mengendalikan sumbernya, sehingga memudahkan kekaisaran Senyuan untuk bergabung dengan dunia Kaisar Manusia di dunia. Masa depan, tidak ada waktu yang terbuang. Kami harus mencari sumber lain. Kami akan membantu Anda menyerap esensi dunia Kaisar Manusia. Hanya dengan sumber tersebut kami dapat bersaing dengan kekaisaran Senyuan untuk mendapatkan warisan. Li Zixing berkata, hampir tidak mungkin untuk merasakan sumber di tanah yang luas ini tanpa pesona. Tanah tersebut secara langsung bergesekan dengan bima sakti. Tidak mungkin untuk merasakan daerah dengan ki spiritual yang melimpah. Terlebih lagi, tanahnya sangat dalam, dan itu mungkin terkorosi oleh kekuatan bima sakti. Itu mungkin saja. Su Fang tiba-tiba tersenyum misterius. Oh. Kedua pemimpin itu penasaran. Jika sumber dunia Kaisar Manusia mudah ditemukan, kekaisaran Senyuan akan membuka lebih banyak markas besar dan mengendalikan sumber dunia Kaisar Manusia. Dunia Manusia Kaisar telah kehilangan perlindungan sihirnya dan terekspos ke bima sakti. Setelah terhanyut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, permukaan tanah telah lama terkorosi dan dipenuhi dengan kekuatan kompleks bima sakti. Tidak peduli seberapa kuatnya manusia, akan sulit untuk merasakan sumber dunia Manusia Kaisar dalam keadaan seperti itu. Ini. Ketika Su Fang dengan percaya diri melepaskan Suan Guang, Li Zixing tercengang. Roh kuno kunang-kunang. Penguasa lima racun mengenali mereka pada pandangan pertama. Li Zixing menepuk keningnya. Ya, mereka adalah kunang-kunang roh kuno. Pantas saja aku sangat akrab dengan mereka namun pada saat yang sama juga sangat asing. Ini adalah kunang-kunang roh kuno. Mereka langka dan hanya ada di makam kuno. Terlebih lagi, aku mendengar bahwa kunang-kunang roh kuno hanya lahir di makam negeri energi negatif ekstrim. Su Fang berpikir sejenak. Kekaisaran Senyuan mungkin akan keluar ke dunia Kaisar Manusia dalam 10 tahun. Kita telah menghabiskan waktu 5 tahun dalam perjalanannya. Saya memperkirakan kita memiliki waktu 10 tahun untuk menemukan sumber dunia Kaisar Manusia melalui ketiga kunang-kunang roh kuno ini. Kalau begitu gunakan sumber dunia Kaisar Manusia di tubuhmu untuk membiarkan roh kunang-kunang kuno menyerapnya. Saya perkirakan tidak akan lama lagi sumber itu akan muncul. Penguasa lima racun sedikit tidak sabar. Mereka berempat meninggalkan markas besar ke Kaisaran Senyuan dan menggali sebuah gua di kedalaman ngarai. Kemudian, mereka membiarkan Su Fang melepaskan sumber untuk diserap oleh tiga kunang-kunang roh kuno. Setelah setengah tahun, ketiga kunang-kunang roh kuno telah menyerap cukup sumber. Di bawah kendali keinginan Su Fang, mereka terbagi menjadi tiga arah dan terbang menuju tanah dingin. Penguasa lima racun dan Li Zixing melepaskan kekuatan sihir mereka dan menuangkannya ke tubuh Su Fang, menyebabkan indera Su Fang mencapai puncaknya. Dengan cara ini, dia bisa mengendalikan kunang-kunang roh kuno dengan lebih baik. Saat ini, Su Fang merasa maha kuasa. Dengan dukungan kekuatan sihir dua tembakan besar, inderanya sebenarnya bisa menjangkau jarak 10 ribu mil. Selain itu, dia dapat dengan jelas mengendalikan kunang-kunang roh kuno untuk mencari sumbernya saat terbang melintasi daratan. Meski begitu, untuk dunia manusia kaisar yang luas, kecepatannya masih sangat lambat. Untungnya, dia mendapat bantuan dari dua pukulan besar. Jika dia sendirian menunggu waktu berlalu, selama ini, seolah-olah mereka berempat tidak ada di dunia manusia kaisar. Sampai, Su Fang tiba-tiba berhenti membentuk segel tangan dan terkejut. Salah satu kunang-kunang roh kuno merasakannya. Kalau begitu ayo cepat dan manfaatkan waktu singkat ini untuk membantumu menyatu dengan sumbernya. Semakin banyak, semakin baik. Dua pukulan besar itu juga sangat membahagiakan. Mereka berempat terbang keluar gua dan menghilang. Berdengung, berdengung. Di tengah jalan, dua kunang-kunang roh kuno lainnya kembali ke tubuh Su Fang. Setelah melewati tanah yang hancur, mereka segera melihat kunang-kunang roh kuno ketiga melayang tiga kaki di atas tanah. Melihat ke tanah, sepertinya itu adalah dasar sungai yang mengering. Itu karena ada banyak kerangka-kerang dan ikan di bawah kunang-kunang roh kuno. Tidak diketahui monster tipe air apa yang meninggalkan kerangkanya, tapi kebanyakan dari mereka terkubur di bawah tanah. Itu adalah aura kerangka yang sepertinya mengandung sumber yang membuat roh kunang-kunang kuno bertahan lama. Mereka berempat tiba di sekitar kerangka itu. Penguasa lima racun menghela nafas. Makhluk menyedihkan dari dunia kaisar manusia. Saat itu, banyak sekali kultifator yang datang untuk menjarah sumber daya dunia kaisar manusia dan menghancurkan penghalangnya. Sebagian besar makhluk hidup yang cakep dan cerdas telah pergi. Sisa bentuk kehidupan biasa, serta beberapa big goblin tanpa kecerdasan, hanya bisa menunggu kematian setelah penghalang dihancurkan dan dunia kehilangan energinya. Dengan baik, kekuatan sihir keluar dari mata Su Fang dan mengembun pada kerangka yang hampir membusuk. Setelah sekitar setengah waktu dupa, dia tersenyum. Goblin besar ini pasti telah menemukan sumber di bawah ketika ia masih hidup, atau mungkin ia sudah mengetahuinya. Sebelum mati, ia ingin melarikan diri ke dalam, tetapi tidak berhasil bertahan. Tanpa perlindungan penghalang dunia, dunia kaisar manusia bagaikan galaksi. Bentuk kehidupan ini hanya bisa menunggu kematian. Li Zixing menggelengkan kepalanya. Kaca. Kekuatan sihirnya tiba-tiba bergetar, dan kerangkanya hancur. Sebuah lubang tidak beraturan yang lebarnya kurang dari 3 meter muncul. Bentuk lubangnya persis dengan bentuk tubuh monster itu. Mereka berempat langsung melompat ke dalam lubang. Li Zixing melepaskan kekuatan sucinya dan menutup lubang itu. Dia juga membentuk formasi untuk mencegah para ahli kekaisaran senyuan menemukan tempat ini begitu mereka tiba. Bang, bang, bang. Sufang menggunakan kekuatan sihirnya berulang kali, menghancurkan kerangka di kedalaman lubang. Kedalaman sekitar 300 meter, kerangka itu mencapai ujung dan berubah menjadi debu. Pada akhirnya ada lubang alami yang hanya bisa dilewati satu orang. Melambat, mereka dengan hati-hati memasuki lubang satu per satu. Dalam sekejap, aura sumber yang kuat datang dari dalam. Mereka semua bersemangat. Setelah satu jam berikutnya, mereka akhirnya sampai di suatu tempat dengan sungai bawah tanah. Tempat ini tidak gelap sama sekali. Sebaliknya, lampunya terang benderang. Itu karena ada batu roh di sini, serta selusin pembuluh darah roh. Jika semuanya dibuka di sini, itu akan cukup untuk mendirikan beberapa sekte besar. Penguasa lima racun menghela nafas dan berkata, sungguh sebuah sumber kekuatan. Aku penasaran betapa menakutkannya area yang dibentuk oleh batu-batu roh itu. Ini adalah sumber kekuatan yang dibentuk oleh dunia Renhuang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini juga mengandung kekuatan dari dunia. Sufang melihat ke bawah ke batu roh dan pembuluh darah roh yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, dia merasakan sumber kekuatan yang lebih kuat di kedalaman. Saya ingin tahu apakah ada batu sumber di sini. Lizy Xing menyarankan, ada kemungkinan untuk menemukan batu sumber. Itu adalah inti dari sebuah dunia. Ukurannya tidak besar, tapi jumlahnya banyak. Biasanya ditemukan di kedalaman di mana sumber kekuatan terkonsentrasi. Kamu harus mengolahnya terlebih dahulu dan menyerap sumbernya. Mungkin ketika kamu mencapai level tertentu, kamu akan menemukan batu sumber. Oke. Seketika, dia melepaskan auranya dan duduk bersila di tengah beberapa pembuluh darah roh. Suara mendesing. Kedua raksasa itu, satu di kiri dan satu lagi di kanan, membentuk formasi seperti tungku besar. Mereka mengaktifkan kekuatan sihir mereka, dan sumber energi spiritual di sekitarnya mengalir deras ke dalam formasi. Saat ini, Sufang juga memasuki formasi. Rasanya seperti memasuki tungku energi. Sumber energi spiritual dari dunia Renhuang tidak dapat digambarkan. Untungnya, karena dia telah menyatu dengan pecahan roda cerah Renhuang, tubuhnya memiliki sejumlah aura dunia Renhuang. Setelah menyerap energi, tubuhnya dapat dengan cepat menyatu dengannya. Sufang seperti binatang buas, dengan rakus menyerap sumber energi. Ki sejati dari dunia Renhuang secara bertahap terbentuk di dalam tubuhnya, dan energi di dalam tubuhnya mulai meningkat. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin bisa menembus Yang Sol tahap ke-8 dan melangkah ke Yang Sol tahap ke-9. Tubuh fisik anak ini berada pada tubuh fisik sempurna, tetapi masih luar biasa. Energi yang tersimpan di tubuhnya puluhan kali lebih banyak daripada kultifator di alam yang sama. Sungguh tak terlukiskan. Hanya berdasarkan ini, dia telah melampaui semua jenius di dunia kecil. Jalan masa depannya tidak terbatas. Ketika dia menjadi master dunia Renhuang, bahkan jika dia berada di alam bencana, dia akan memiliki kekuatan yang tak terkalahkan di dunia kecil. Saya sangat menantikannya. Saya ingin melihat bagaimana perasaan kekaisaran senyuan ketika mereka mengetahui bahwa mereka telah menyatu dengan dunia Renhuang. Mereka mungkin akan sangat marah sehingga mereka akan meledakkan dunia Renhuang. Haha, jika mereka memiliki kemampuan untuk mengubah dunia Renhuang menjadi debu, kita tidak akan bermusuhan dengan mereka, kecuali penguasa dunia Renhuang mengambil tindakan. Mereka terus menuangkan sumber energi ke dalam formasi tempat Su Fang berada. Kedua raksasa itu sepertinya melihat raksasa yang tiada taraf mulai terbentuk. Di masa depan, dia pasti akan bersinar terang dan mengejutkan kekaisaran senyuan dan Dei Chi. Siapa? Siapa? Kulit Su Fang hampir meledak dengan energi astral yang sangat besar. Tubuhnya dipenuhi dengan energi yang kaya, dan dia menyerap sumber energi, menggabungkannya dengan sempurna dengan tubuhnya. Setelah beberapa tahun, tubuhnya sudah memiliki sumber energi murni dunia Renhuang dalam jumlah yang mengejutkan. Jika hal ini terus berlanjut, selama dia menyatu dengan sumber energi sejati seperti batu sumber asal, Su Fang akan menjadi kultifator dengan sumber energi terbanyak di dunia Renhuang. Su Fang tiba-tiba membuka matanya perlahan. Senior, junior ini harus mencari sumber energi sejati seperti batu sumber asal dan secara langsung menyerap energi dunia dari dunia Renhuang. Sekarang setelah Anda memiliki sumber energi yang cukup, kami dapat bekerja sama untuk membantu Anda merasakan lokasi sumber energi yang lebih murni, kata penguasa lima racun dengan gembira. 538. Batu vitalitas sumber asal Sebelumnya, Su Fang telah menyatu dengan batu primordial besar dari alam Zhuotian. Energi asal dalam tubuhnya telah melampaui sebagian besar kultifator. Jika dia bisa menemukan batu primordial lain di dunia Renhuang, maka dia akan memiliki keunggulan dibandingkan kekaisaran Shenyuan. Dia melepaskan akal sehatnya dan menyerap energi asal dunia Kaisar Fana. Penguasa lima racun dan Li Zixing melepaskan kekuatan mereka pada saat yang bersamaan. Ketiganya menggabungkan indera mereka dan merasakan sungai roh bawah tanah. Namun, ketiganya tidak menemukan apapun setelah beberapa hari. Penguasa lima racun kecewa, tapi tidak terkejut. Selalu ada perbedaan antara imajinasi dan kenyataan. Tampaknya tanah asal ini belum membentuk harta karun yang tiada taranya seperti batu vitalitas sumber asal. Dunia Kaisar Fana begitu besar, dan tidak ada penghalang untuk melindungi energi dunia. Jika kita mengirimkan indera kita, maka dunia itu akan dihancurkan oleh kekuatan galaksi. Terlebih lagi, batu vitalitas sumber asal adalah harta karun yang tiada taranya. Kita tidak bisa mendapatkannya dengan mudah, tambah Li Zixing. Sufang berkata, Senior, karena kita tidak dapat menemukan batu vitalitas sumber asal untuk saat ini, kita hanya dapat mengambilnya selangkah demi selangkah. Untungnya, aku menanam pion di samping Kaisar Biduk Agung. Mengapa aku tidak mengambil kesempatan ini untuk menerobos ke tahap ke-9 alam jiwa yang dan meningkatkan kekuatanku? Ketika pasukan Kekaisaran Senyuan tiba, kita akan lihat apa yang mereka lakukan. Itulah yang harus kita lakukan. Kedua pemimpin itu setuju. Mereka berempat berpisah sedikit. Kedua pemimpin dan saudari Yu mengambil kesempatan untuk menyerap spirit Qi di sungai roh untuk berkultivasi. Di sisi lain, Sufang ingin menerobos ke tahap ke-9 alam jiwa yang. Dengan bantuan kedua pemimpin tersebut, dia telah menyerap sejumlah besar energi asal dunia Kaisar Fana. Faktanya, dia telah menggabungkan semua energi di tubuhnya dan mencapai tahap ke-8 dari alam jiwa yang. Dia akan mencapai puncak dan menerobos ke tahap ke-9. Pada saat ini, dia sedang menyerap beberapa benda spiritual yang dia peroleh dari makam Iblis Kera Besar. Khususnya, air darah di altar. Penguasa alam Iblis Kera Besar telah menggunakan kekuatan yang tidak diketahui untuk bekerja sama dengan batu vitalitas sumber asal sehingga air darah di altar tidak kehilangan spiritualitasnya. Itu membuat kepala tetap basah kuyub selamanya. Mudah untuk membayangkan betapa pentingnya air darah. Sufang belum menggunakannya, tetapi setelah Gui-Gui menyerapnya, selain waktu yang dihabiskan untuk mengolah energi Yin, kekuatan Gui-Gui telah mencapai puncak alam bencana. Dari segi kekuatan saja, dia beberapa kali lebih kuat darinya. Siapa? Siapa? Dia membuka banyak luka di tubuhnya dan menanamkan irisan buah abadi di depan tiga ahli hebat itu. Terlebih lagi, darah dari kolam pengorbanan Iblis Kera Besar juga telah memasuki tubuhnya. Guru, metode kultivasi macam apa yang dia gunakan. Dia secara langsung menyerap benda-benda spiritual dengan tubuh fisiknya. Di kejauhan, setiap gerak-gerik Sufang selalu diawasi oleh satu orang secara rahasia. Saudari kamu. Begitu dia melihat Sufang membelah luka berdarah di tubuhnya, dia sepertinya merasakan sakit yang luar biasa. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Ketika dia melihat irisan buah abadi ditanamkan di tubuhnya, dia sepertinya mengetahui metode budidaya Sufang. Penguasa lima racun juga diam-diam memperhatikan. Dia adalah seorang kultivator dengan tubuh fisik yang sempurna. Itu adalah metode kultivasi paling awal dari manusia purba. Ini hanya cocok untuk para kultivator dengan tubuh fisik yang sempurna. Tubuh fisik mereka dapat menahan rasa sakit dan kekuatan yang tidak dapat ditanggung oleh manusia. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, bagaimana mereka bisa melukai dirinya sendiri terlebih dahulu dan kemudian langsung menyerap benda-benda spiritual dengan tubuh fisiknya. Bahkan Big Goblin pun tidak bisa melakukan itu. Tubuh fisik sempurna. Saudari Yu juga mengetahui tentang fisik kuno ini, tetapi sekarang setelah dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia merasa itu sedikit mengejutkan. Metode budidaya ini belum pernah terlihat sebelumnya. Terlebih lagi, itu sangat berdarah dan kejam. Murid yang baik, ada banyak orang jenius di dunia ini. Beberapa orang jenius sangat istimewa. Mereka menempuh jalur kultivasi yang berbeda, dan pencapaian mereka juga sangat mengejutkan. Ketika saya pertama kali mengolah lima racun ki sejati, saya mencari banyak lima racun dan menuangkan darah esensi saya ke dalamnya. Kadang-kadang, saya langsung membiarkan lima racun memasuki tubuh saya untuk berkultivasi. Saya juga menempuh jalan yang belum pernah dilalui oleh siapapun. Sebelumnya, itu sebabnya saya memiliki kekuatan yang saya miliki hari ini. Jika kamu ingin menjadi ahli sejati, kamu harus memiliki keberanian bocah itu. Murid masih sulit menerimanya. Meskipun penguasa lima racun memperingatkannya dengan sungguh-sungguh, Saudari Yu masih terkejut. Tutut. Ketika tubuh fisik Sufang yang tidak bergerak menyerap energi buah abadi, darah yang mengalir ke saluran darahnya pertama-tama mengandung asal-usul alam Zhuotian yang kuat, diikuti oleh kekuatan hidup yang kuat. Ketika memasuki tubuh fisik, hal itu menyebabkan daging, meridian, dan tulang dengan rakus menyerapnya. Terutama kemampuan tubuh sejati terate hitam, banyak benang darah yang bergetar. Sungguh kekuatan yang jahat. Hatinya menjadi dingin, seolah dia telah jatuh ke dalam jurang. Mengapa? Energi darah yang berasal dari Iblis Kera Besar tidak pernah mati dan misterius. Iblis Kera Besar adalah iblis sekaligus iblis. Energi darahnya tidak hanya mengandung energi iblis dan iblis, tetapi juga mengandung energi jahat. Tampaknya Iblis Kera Besar tidak berubah menjadi iblis begitu saja. Proses berubah dari iblis menjadi iblis telah menyebabkan dia jatuh ke dalam jurang kejahatan yang tak berdasar. Karena dia memiliki kayu penjinak naga, tubuh sejati terate hitam, dan sembilan yangki sejati untuk melelehkan energi jahat, dia dapat dengan mudah menyerapnya. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, mereka hanya akan bisa menonton tanpa daya. Su Fang tiba-tiba memanggil gambar ilahi Jade Anulus. U R, jika aku menyerap energi jahat ini, apakah itu akan mempengaruhi masa depanku? U R terbentuk di celah ilahi miliknya. Tuan, ini berhubungan dengan tubuh fisik Anda. Ini akan mempengaruhi masa depan Anda secara keseluruhan. U R hanya dapat menyimpulkan teknik dan formasi kultifasi. Itu tidak akan banyak membantu tubuh fisik Anda. Menurut pemahaman U R, itu yang terbaik bagi para penggarap dao yang benar, jangan ternoda oleh energi jahat. Tidak peduli apakah itu iblis, iblis, atau bahkan sekte jahat, sekali ternoda, itu akan sedikit banyak mempengaruhi masa depan Anda. Pengaruh semacam ini lambat laun akan membentuk alam bawah sadar Anda, merusak kemauan Anda, dan secara tak kasat mata membentuk obsesi jahat. Tapi aku tidak merasa ada yang salah. Saat itu, saya secara tidak sengaja memperoleh buku setan surgawi dan menyerap banyak energi dari lempeng darah setan sejati. Saya juga mengolah segel disintegrasi setan surgawi. Setelah menyatu dengan kuning misterius, saya juga mengekstraksi dan menyerap banyak energi Big Goblin. Sampai saat ini, saya masih tidak merasa ada yang salah. Sebaliknya, saya tidak tahu kenapa, tapi mengolah buku iblis surgawi membuat jiwa yang baru lahir saya semakin kuat. Dengan energi Big Goblin, saya dapat menggerakkan otot dan tulang saya serta memperkuat tubuh fisik saya. Ditambah dengan perpaduan energi sembilan yang, itu telah membawa bantuan yang tak terbayangkan dalam kultifasi saya. Kekuatan saya saat ini tidak dapat dipisahkan dari mengolah buku iblis surgawi dan melahap energi Big Goblin. UR benar-benar tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Gambar ilahi jadeanulus berada dalam posisi yang sulit. Itu bukan manusia. Itu hanyalah roh primordial dari harta ajaib. Ia tidak memiliki tujuh emosi dan enam keinginan manusia. Karena bahkan gambar ilahi jadeanulus tidak dapat memberikan jawaban. Kemudian, sama seperti sebelumnya, ia tidak mempedulikan hal lain. Selama ia dapat meningkatkan kekuatannya dan membantunya menjadi lebih kuat, ia tidak akan memikirkan hal lain. Jika perlu menyerap, ia akan menyerap, dan jika perlu melebur, ia akan melebur. Kekuatan kehidupan jahat dan energi jahat yang dibawa oleh darah di tubuhnya merembes keluar banyak kotoran dari plasenta sufang. Membelanjakan. Tiba-tiba, gelombang kesengsaraan Qi meletus dengan dahsyat. Ketika dia menggunakan teknik jari seratus titik akupuntur dan membuka matanya, Qi dingin yang tak terlukiskan ditanam di kedalaman matanya. Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Gelombang energi yang melonjak keluar dari tubuhnya. Sembilan lapisan energi menggantikan delapan lapisan energi sebelumnya. Yang Naschen Sol Stage 9 Pada saat ini, Yang Naschen Sol milik Su Fang berubah menjadi ribuan ilusi. Itu terlalu sulit dipercaya. Yang Naschen Sol miliknya ada di mana-mana di Divine Aperture miliknya. Mereka berpisah dan menyatu. Tubuh fisiknya juga hancur. Ia terus menyerap darah jahat dan darah Raja Icebound. Kehancuran itu tidak banyak berpengaruh pada tubuh fisiknya. Karena tubuh fisiknya luar biasa, dan banyak energi mengerikan yang mengalir masuk. Bau busuk dari plasenta mempengaruhi tiga orang di kejauhan. Semua orang kagum dengan momentum terobosan Su Fang. Ini karena ketika menerobos, tubuh fisik tidak memiliki rahasia. Yang Qi, Qi Iblis, dan Qi Iblis milik Su Fang tersapu bersama pada saat ini. Di bawah perpaduan Yang Qi, mereka berubah menjadi kekuatan hidup yang tak terlukiskan yang membakar tubuhnya. Senior, ini adalah darah seorang imortal. Setelah beberapa saat, Su Fang tidak lupa mengambil darah dewa dan memberikannya kepada penguasa lima racun, Li Zixing, dan Saudari Yu. Inilah energi yang mereka semua harapkan. Menguasai. Tiba-tiba, jimat Rune di tubuhnya bergerak. Itu enam yuan. Akhirnya sampai di sini. Jimat Rune itu bergerak, dan itu sangat jelas. Itu berarti enam yuan telah tiba di dunia Kaisar Fana. Su Fang, yang sedang mengaktifkan jimat Rune dan masih menikmati kekuatan kenaikan, mendengar suara mental enam yuan yang jelas. Tuan, kami baru saja tiba di dunia Kaisar Fana. Sial, saya tidak menyangka Kekaisaran Senyuan akan begitu siap. Mereka menangkap begitu banyak budak dan memindahkan mereka ke dunia Kaisar Fana. Kebencian. Enam yuan juga marah dengan tindakan Kekaisaran Senyuan. Kekaisaran Senyuan adalah kekuatan besar, itulah sebabnya mereka mampu melakukan hal yang menantang surga. Mereka bersedia melakukan apapun demi menjadi lebih kuat, jawab Su Fang. Kali ini, Kekaisaran Senyuan mengirim seratus ribu pasukan yang dipimpin oleh empat markuise. Mereka adalah elit dari para elit, dan mereka dapat menghancurkan kekuatan besar manapun. Ada juga sepuluh ribu pembudidaya yang berada di puncak bencana realem, dan beberapa di antaranya bahkan telah melampaui alam bencana. Kekaisaran Doichi juga mengirimkan tiga ribu ahli. Pasukan seratus ribu. Sepuluh ribu ahli. Serta tiga ribu murid Kekaisaran Doichi. Ini adalah kekuatan besar yang muncul dengan kekuatan penuh. Kekaisaran Senyuan bertekad untuk mendapatkan warisan dunia Kaisar Fana. Su Fang menarik napas dingin. Tindakan ini di luar dugaannya. Apalagi dia, bahkan dengan bantuan penguasa lima racun dan Li Zixing, dia tidak terlalu percaya diri. Aku baru saja mendengar bahwa begitu Kekaisaran Senyuan mendapatkan warisannya, empat markuise dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Putra Mahkota ketiga saat ini. Melalui warisan itu, dia akan bergabung dengan dunia Kaisar Fana dan menjadi penguasanya. Putra Mahkota ketiga. Kekaisaran Senyuan memiliki banyak Putra Mahkota. Kebanyakan dari mereka jenius, dan Putra Mahkota ketiga adalah yang paling luar biasa dari semua Putra Mahkota Kekaisaran Senyuan. Setelah berkultivasi selama seribu tahun, dia menerobos alam bencana dan mencapai alam bencana. Alam Transformasi Bersayap. Alam Transformasi Bersayap adalah alam legendaris yang melampaui alam bencana dan akan naik ke dunia luar. Ya, Putra Mahkota ketiga berkultivasi selama seribu tahun dan mencapai alam Transformasi Bersayap. Dalam setiap aspek, dia melampaui musuh tuannya, Pangeran Sue. Itulah sebabnya Kekaisaran Senyuan melatihnya untuk menjadi penguasa dunia Kaisar Fana. Bahkan empat Markuise tidak memiliki kualifikasi seperti itu. Putra Mahkota ketiga. Eksistensi yang mengerikan. Dalam seribu tahun, dia melampaui semua kultivator dan berdiri di puncak menjadi seorang imortal. Tuan, berdasarkan situasi saat ini, saya harus memberitahu Anda bahwa Kekaisaran Senyuan bertekad untuk mendapatkan dunia Kaisar Fana. Kecuali seorang dewa turun ke dunia Fana, mereka tidak dapat dihentikan. Aku tahu maksudmu. Aku akan berdiskusi dengan kedua senior itu dulu. Kamu terus memantau secara diam-diam. Jantung Sufang hampir berhenti berdetak. Kemudian, dia lupa untuk meningkatkan rune segel dan melintas di depan kedua raksasa itu. Mereka memang raksasa. Ketika mereka melihat ekspresi Sufang yang bermasalah, mereka tahu bahwa dia telah menghadapi masalah yang sulit, dan itu bukanlah masalah biasa. Terutama setelah Sufang memberitahu mereka berdua bagaimana Kekaisaran Senyuan mengancam. Bahkan penguasa lima racun dan Li Zixing tetap diam. Kami tahu tentang Putra Mahkota ketiga. Orang ini adalah pemuda paling dominan di antara generasi muda Kekaisaran Senyuan. Kami sudah lama ingin menyingkirkan orang ini, tetapi kami telah dilindungi oleh Kekaisaran Senyuan. Penguasa lima racun berkata, Kekaisaran Senyuan sedang mengancam. Mereka tidak hanya memiliki banyak orang, tetapi mereka juga memiliki lebih banyak raksasa. Wah, kali ini kamu harus membuat rencana yang bagus. Kamu tidak bisa melawan mereka secara langsung. Li Zixing memukulkan tinjunya. Ini keterlaluan. Pemimpin sekte benar. Kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Kita hanya bisa menghadapi mereka selangkah demi selangkah. Aku tidak yakin mereka lebih menakutkan daripada Gerbang Siansa. 539. Bagaimana mereka bisa mendapatkan warisan dunia manusia kaisar dari Kekaisaran Senyuan? Ini lebih sulit daripada naik ke surga. Li Zixing benar lagi. Mereka telah menerobos Gerbang Siansa. Mengapa mereka takut pada Kekaisaran Senyuan? Bahkan dewa tidak bisa dibandingkan dengan Gerbang Siansa. Kita tidak bisa membiarkan Kekaisaran Senyuan berhasil. Penguasa lima racun bahkan lebih cemas daripada Sufang. Setelah Kekaisaran Senyuan tumbuh lebih kuat, Sekte Dewa Lima Racun akan menjadi eksistensi pertama yang dihancurkan oleh Kekaisaran Senyuan. Li Zixing dengan dingin menatap mereka berdua. Bagaimana kalau kita membunuh Pangeran Ketiga? Sufang segera berkata, kita tidak bisa membunuhnya. Pangeran Ketiga pasti akan dilindungi oleh ahli yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, dia adalah penerus Kekaisaran Senyuan. Dia pasti memiliki kekuatan tiada taraf di tubuhnya. Kita tidak bisa membunuhnya. Jika itu terjadi, kita akan ketahuan, dan semakin mustahil mendapatkan warisan. Apa yang dikatakan anak nakal ini benar? Saat ini, membunuh Putra Mahkota Ketiga adalah cara terbaik untuk menyelesaikan situasi mendesak ini. Tidak peduli berapa banyak trik yang dimiliki Putra Mahkota Ketiga, bahkan jika kita membunuhnya, bukankah Kekaisaran Senyuan akan menciptakannya? Putra Mahkota lain yang akan menyatu dengan warisan dunia Kaisar Fana. Master Lima Sekte Racun juga setuju. Rebut pecahan roda cerah Kaisar Manusia. Itu tergantung pada bocah ini. Senior, Junior ini hanya menyatu dengan satu fragment, dan saya tidak tahu di mana sisa fragmentnya. Saya mendengar bahwa mereka akan menyembunyikan fragment tersebut di dalam kuali abadi. Jika itu benar-benar artefak Dao, maka Junior ini tidak bisa berbuat banyak. Bukankah itu ide yang bagus? Sebuah kuali abadi? Jika itu benar-benar artefak Dao yang melindungi semua fragment, maka dapat dilihat bahwa Kekaisaran Senyuan bertekad untuk mendapatkan dunia Kaisar Manusia. Ini tidak akan berhasil, itu juga tidak akan berhasil. Mengapa Junior ini tidak bertemu dulu dengan bidak catur yang sedang menyergap dan diam-diam bersembunyi di celah dewanya? Saya bisa terus bersembunyi di eselon atas Kekaisaran Senyuan, terutama dari Kaisar Biduk Agung. Siapa tahu, saya mungkin menemukan peluang. Baiklah, sebagian besar peluang menunggu, tetapi peluang sebenarnya ditemukan oleh diri sendiri. Kami akan menunggu Anda di sini. Jika Anda menemukan sesuatu, segera beri tahu kami. Oke. Sepertinya metode terbaik adalah bekerja sama dari dalam dan luar. Dua tembakan besar dan saudari Yu mengirim Su Fang ke gua bawah tanah, dan Su Fang segera melarikan diri ke permukaan. Sulit. Kedua raksasa itu benar-benar tidak punya ide bagus. Setelah meninggalkan tanah, Su Fang menggunakan pagoda 6 Jalan Suan Huang. Dia menggabungkan kekuatan bawaannya, menggunakan harta ajaib untuk menyembunyikan auranya, dan menggabungkannya dengan aura bumi. Dia berjalan melewati pasir. Sebentar lagi, dia akan berada di dekat markas besar Kekaisaran Senyuan. Pemandangan di depan Ngarai benar-benar berbeda dari sebelumnya. Su Fang datang ke puncak Ngarai dan bersembunyi. Saat ini, yang dia lihat bukanlah pintu masuk kosong ke istana bawah tanah, tapi sejumlah besar prajurit lapis bajak mas. Ada tentara yang berpatroli di udara, dan ada ratusan tentara di darat sekitar Ngarai. Beberapa ahli dari Kekaisaran Senyuan dan Deiqi sedang menunggu Dengarai. Tentara baru saja tiba, dan sepertinya butuh beberapa waktu bagi mereka untuk menetap. Tuan, mohon tunggu sebentar. Kaisar Biduk Agung telah memerintahkan kita untuk bersiap-siap. Enam Yuan berada di sisi lain pintu masuk istana bawah tanah. Dia juga merasakan beberapa aura dari sekte penyegel abadi. Sepertinya pangeran Sue ada di antara mereka. Beberapa hari kemudian, tentara masih berpatroli di sekitar istana bawah tanah. Namun, para penggarap dari Kekaisaran Senyuan dan Deiqi telah memasuki istana bawah tanah. Setelah beberapa jam, Enam Yuan keluar bersama beberapa ahli. Sepertinya mereka sedang mencari kesempatan untuk bersantai, tetapi ketika Enam Yuan sendirian, Sufang segera berubah menjadi Suan Guang dan memasuki pikirannya. Ini luar biasa, dia bisa secara terbuka memasuki istana bawah tanah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Sufang bertanya dengan nada mendesak, apakah Kaisar Biduk memiliki rincian spesifik? Kaisar Besar Biduk hanya meminta kita untuk bersiap dan bertugas berpatroli di sekitar. Para ahli dari Kekaisaran Senyuan berada di kedalaman istana bawah tanah, membentuk sebuah barisan. Mereka mungkin sedang bersiap untuk menyempurnakan pecahan manusia. Roda cerah Kaisar dan untuk merasakan asal-usul dunia manusia Kaisar. Aku tidak bisa memasuki area terlarang untuk saat ini, jawab Enam Yuan. Kekaisaran Senyuan sangat berhati-hati. Bahkan orang-orang di sekitar Kaisar Besar Biduk tidak mengetahui rahasianya. Setelah memasuki istana bawah tanah, ada lapisan penghalang. Enam Yuan memegang token itu dan kembali ke istana bawah tanah bersama beberapa ahli. Mereka melewati beberapa lapisan formasi susunan dan diperiksa oleh para ahli di sepanjang jalan. Ketika mereka sampai di aula istana bawah tanah, ruangan itu sangat luas. Ada ahli yang datang dan pergi, tapi tidak ada tentara. Enam Yuan berjalan berkeliling agar Su Fang memahami istana bawah tanah. Dia kemudian kembali ke ruangan batu di sisi tempat Enam Yuan beristirahat. Memang tidak banyak, tapi aku bisa merasakan aura kuat asal mula dunia Kaisar Manusia di kedalaman istana bawah tanah. Su Fang bersembunyi di celah ilahi dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menyembunyikan auranya. Tidak ada yang bisa menemukannya. Formasi susunan istana bawah tanah bisa merasakan aura yang sol dari setiap ahli. Jika ada yang salah, mereka akan diselidiki. Setelah menetap beberapa saat, Su Fang meminta Enam Yuan untuk mengaktifkan auranya dan berpura-pura sedang berkultivasi. Dia kemudian mengaktifkan auranya dan menggunakan aura Enam Yuan untuk merasakan pecahan roda cerah Kaisar Manusia. Dia segera merasakannya. Fragmen itu berada jauh di dalam istana bawah tanah, mungkin sekitar 10 mil jauhnya. Letaknya jauh di dalam inti bumi. Dia tidak hanya merasakan aura dari pecahan yang telah dia gabungkan, tetapi dia juga merasakan aura dari pecahan lainnya. Dia yakin Kekaisaran Senyuan telah menggabungkan semua bagian itu menjadi satu. Untungnya, dia memiliki teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Jika tidak, jika semua pecahan dikumpulkan, para ahli Kekaisaran Senyuan pasti akan mendeteksi aura yang menyatu. Tuan, ada aura artefak Dao. Roh asli gambar ilahi jadeanulus datang ke celah ilahinya. Apakah itu kuali abadi? Ya, itu adalah kuali abadi. Kualitasnya rata-rata dan sepertinya digunakan untuk pemurnian. Sepertinya Kekaisaran Senyuan ingin memasukkan pecahan roda cerah kaisar manusia ke dalamnya dan menggunakannya untuk memurnikannya. Apa itu mungkin? Sulit, terlalu sulit. Roda cerah kaisar manusia juga dekat dengan artefak Dao. Meski bukan artefak Dao, tidak mudah untuk memulihkannya. Masih banyak fragment yang belum bisa diperoleh. Selain itu, mereka membutuhkan asal-usul dunia kaisar manusia untuk memulihkannya. Mengingat semua faktor ini, tidak mungkin menggunakan kuali abadi untuk memulihkan pecahan roda cerah kaisar manusia. Kekaisaran Senyuan seharusnya memikirkan hal ini juga. Tuan, apa maksudmu? Saya tidak tahu mengapa Kekaisaran Senyuan mengeluarkan kuali abadi. Kita akan segera mengetahuinya. Mereka belum mengaktifkan kuali abadi. Begitu mereka mengaktifkannya, Yuer akan bisa merasakan lebih banyak aura. Kamu juga harus berhati-hati. Mungkin roh asli dari kuali abadi juga bisa merasakanmu. Itu tidak mungkin. Kualitas Yuer lebih tinggi dari itu. Terlebih lagi, kemampuanku adalah mendeteksi dan merasakan. Melihat roh asli, Yuer, tersenyum nakal, Su Fang menghela nafas lega. Pedang tajam yang menggantung di hatinya juga berangsur-angsur menghilang. Su Fang juga berkata kepada Lu Yuan, Jika ada kesempatan untuk mendekati kuali abadi, kamu harus memperjuangkannya. Saya ingin pergi dan melihat apakah pecahan itu ada di sana. Ya, yang mulia mungkin akan segera memanggil kita. Lu Yuan juga menggosok kedua telapak tangannya. Setelah bersembunyi selama setengah bulan, perintah kaisar besar biduk akhirnya tiba. Lu Yuan berjalan menuju bagian dalam istana bawah tanah. Sepanjang jalan, dia bertemu Pangeran Sui dan para ahli lainnya. Ada lebih dari 20 orang, dan mereka semua adalah orang-orang yang cakep. Setelah memasuki formasi pembatasan, ada olah luas di dalamnya. Kaisar biduk agung sedang duduk di atas. Ada beberapa lelaki tua di sekelilingnya yang melindunginya. Kekuatan masing-masing orang tua ini hampir setara dengan Li Zixing. Sebenarnya, dengan budidaya kaisar besar biduk, dia tidak membutuhkan para ahli ini untuk melindunginya. Seperti yang bisa dilihat semua orang, Kekaisaran Senyuan telah bersiap di dunia kaisar manusia selama puluhan ribu tahun. Kami dengan susah payah mencari dunia kaisar manusia, lalu mulai keluar dari kedalaman debu. Langkah selanjutnya adalah langkah yang paling penting. Kita akan mulai mencari warisan dunia kaisar manusia. Kalian juga harus mempersiapkan diri. Tugasmu selanjutnya bukanlah melindungi raja ini, tetapi bekerja sama dengan para ahli di bawah tiga adipati dan berpatroli di kedalaman formasi pembatasan. Jangan bertanya tentang apa yang ada di dalam formasi pembatasan. Kami tidak akan mengizinkan pembudidaya asing untuk masuk tempat ini. Tujuan utama patrolimu adalah untuk mencegah orang lain mendekati formasi pembatasan dengan santainya. Ya, setelah kaisar besar biduk memberikan perintahnya yang bermartabat, para ahli membungkuk dan merespons. Tuan, saya tidak perlu berjuang untuk mendekati formasi pembatasan di kedalaman formasi pembatasan. Pada saat ini, Yang Naschen Sol milik Liu Yuan sedang tersenyum di depan Su Fang. Saya rasa formasi pembatasan adalah tempat di mana Kuali Abadi berada. Kekaisaran Senyuan juga melakukan banyak upaya. Keempat adipati meminta bawahan terpercaya mereka untuk bekerja sama dan berpatroli di formasi pembatasan untuk mencegah salah satu adipati melakukan hal yang sama. Motif egois apapun. Tidak peduli betapa sempurnanya rencananya, kali ini, kita harus menemukan celah meskipun kita harus berhasil. Karena mereka sudah sampai sejauh ini, Su Fang tidak punya ide lain. Dia meminta Liu Yuan mencari kesempatan untuk meninggalkan istana bawah tanah. Di udara di atas ngarai, Su Fang diam-diam menyampaikan pikirannya kepada penguasa lima racun dan Li Zixing. Dia memberi tahu mereka informasi yang mereka peroleh dan rencana mereka selanjutnya. Setelah menunggu selama tiga tahun penuh, giliran Liu Yuan yang melaksanakan rencana patroli. Ketika dia memegang segel Kaisar Biduk Agung dan melewati pintu masuk yang dijaga oleh ahli yang tak terhitung jumlahnya, Su Fang memahami kata-kata Kaisar Biduk Agung. Bahkan seekor nyamuk pun tidak akan bisa masuk ke tempat ini. Sebelumnya, aku merasakan bahwa pecahan roda cerah Kaisar manusia tidak ada pada Kaisar Gayung Agung. Mungkin saja ada di tubuh ketiga adipati lainnya atau di kedalaman formasi pembatasan. Setelah melewati penghalang terakhir yang dijaga oleh para ahli, mereka memasuki sebuah istana. Di tengah ruang ada formasi menakutkan yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Kekuatannya telah melampaui alam bencana dan seharusnya dibentuk oleh ahli alam transformasi bulu. Empat orang masuk dari pintu masuk lain secara bersamaan. Di antara empat orang ini, tiga di antaranya berasal dari tiga adipati, sedangkan yang terakhir adalah ahli dari Kekaisaran Senyuan. Mereka berlima berpatroli bersama. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang memiliki ide aneh. Liu Yuan hanya mengenal satu dari mereka dan tidak tahu apa-apa tentang tiga lainnya. Apalagi mereka berempat memiliki budidaya dan kekuatan yang lebih tinggi darinya, terutama ahli dari istana. Kultifasinya telah mencapai alam transformasi bulu dan benar-benar menakutkan. Saudara Liu, kamu tidak tahu apa isinya. Setelah beberapa hari, mereka menjadi lebih akrab satu sama lain dan tidak lagi memperlakukan satu sama lain dengan dingin. Liu Yuan berjalan bersama ahli yang dia kenal dan berpatroli di sekitar istana. Pada saat yang sama, dia dengan penasaran bertanya tentang rahasia formasi. Ketika orang itu melihat Liu Yuan berbicara dengan rendah hati, dia berbisik. Saya mendengar bahwa artefak Dao yang disebut Kuali Abadi Unta Spiritual disegel di dalamnya. Itu disiapkan oleh Kekaisaran Senyuan puluhan ribu tahun yang lalu demi mendapatkan Kaisar Manusia Dunia. Kuali Abadi Unta Spiritual adalah artefak Dao. Saya belum pernah melihat artefak Dao sebelumnya. Liu Yuan menyelidiki lebih lanjut. Saya cukup beruntung bisa mengikuti dukes dan melihatnya sekali. Saya dengar itu adalah artefak Dao yang berbeda. Bentuknya seperti Unta dan memiliki asal-usul yang luar biasa. Namun, saya tidak tahu apa-apa lagi. Itu hanya artefak Dao, namun mereka ingin kita menjaganya. Itu bukan pekerjaan yang baik. Ini bukan pekerjaan yang bagus saat ini, tapi di masa depan, ketika Kekaisaran Senyuan memperoleh dunia Kaisar Manusia, kita akan merasa nyaman mengikuti mereka. Jika kita memberikan kontribusi dan mendirikan dinasti di dunia Kaisar Manusia, kita akan menjadi raja suatu negara. Wilayah. Itu benar. Liu Yuan tersenyum dan mengangguk. Kuali Abadi Unta Spiritual. Setelah Sufang mengetahuinya, dia masih tidak berani menyelidiki lebih jauh. Jika artefak Dao benar-benar luar biasa, dia pasti akan ditemukan. Namun, dia memiliki gambar ilahi jade anulus. Itu benar. Ini adalah gambar ilahi jade anulus yang luar biasa yang melampaui Kuali Abadi Unta Spiritual. Oleh karena itu, dia membiarkan gambar ilahi jade anulus bergabung dengan aura Liu Yuan dan bersiap untuk mendekati formasi sehingga artefak Dao dapat merasakan rahasia di dalamnya. 540. Liu Yuan sedang berpatroli di dekat pusat penghalang. Di bawah kendali Sufang, dinding giyok gambar ilahi melepaskan aura Liu Yuan, melepaskan aura artefak Dao tertinggi. Meskipun dinding giyok gambar ilahi yakin bahwa itu tidak akan ditemukan oleh Kuali Abadi Unta Spiritual, Sufang masih merenung. Dia mengirimkan pesan, Liu Yuan, jika Kuali Abadi Unta Spiritual benar-benar merasakan aura dinding giyok gambar ilahi dan ditemukan, artefak Dao akan menjadi milikmu. Heh, guru sangat teliti. Meskipun lawanku adalah kekaisaran senyuan. Merupakan keberuntungan bagi saya untuk mengikuti guru. Dia tidak lupa menyanjung Sufang. Dinding giyok gambar ilahi telah melepaskan kesadarannya dan perlahan-lahan mendekati pusat penghalang. Meskipun mereka sudah memiliki cara untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, Liu Yuan dan Sufang masih gelisah. Mereka berharap tidak terjadi apa-apa. Berdengung. Tidak lama kemudian, pikiran Sufang bereaksi. Roh asli dari dinding giyok gambar ilahi, UR, muncul seperti prediksi UR, Kuali Abadi Unta Spiritual bukanlah artefak Dao yang kuat. Itu hanya sebuah kuali yang digunakan untuk memurnikan artefak. Tampaknya memiliki kemampuan untuk memurnikan artefak. Membuat artefak, Roh aslinya sangat matang, tetapi jauh di bawah kemampuan UR. Selain itu, ia menyatu dengan makhluk abadi dan tidak berada di dunia kecil. Oleh karena itu, para ahli kekaisaran Senyuan hanya dapat menggunakan satu sepertiga dari kekuatannya. Bagus kalau itu adalah artefak Dao biasa. Sepertinya dia telah meremehkan dinding giyok gambar ilahi. Itu terutama karena Kuali Abadi Unta Spiritual adalah artefak Dao. Kekuatannya tidak terbayangkan, dan dia tidak dapat memahaminya. Namun, sekarang Kuali Abadi Unta Spiritual tidak dapat merasakan aura dinding giyok gambar ilahi, Su Fang merasa lega. UR berkata lagi, Tuan, tidak ada pecahan roda cerah Kaisar Manusia di Kuali Abadi. Su Fang mengangguk, jika itu masalahnya, maka saya akan dapat merasakannya sedikit. Saya pikir artefak Dao benar-benar dapat menyembunyikan aura saya dari pecahan itu. Dia sedikit kecewa dan hanya bisa terus menunggu. Namun, saat dinding giyok gambar ilahi hendak menarik kembali kesadarannya, tiba-tiba ia merasakan sesuatu, itu adalah aura asal dunia Kaisar Manusia. Oh, itu bukan aura asal biasa. Rasakan baik-baik. Itu dot itu adalah batu sumber asal, batu sumber asal dunia Kaisar Fana. Batu Yuan sumber asal, ada batu Yuan sumber asal di Kuali Abadi Unta Spiritual. Tidak salah lagi, selain batu Yuan asal, seharusnya tidak ada aura sekuat itu. Aura penginderaan gambar ilahi jadeanulus langsung menghilang bersama dengan aura Liu Yuan. Kekaisaran Shen Yuan benar-benar kuat. Mereka tidak hanya menemukan sumber asal di dunia Kaisar Manusia, mereka bahkan menemukan batu Yuan sumber asal. Jika kita menambahkan banyak segel yang mereka gunakan untuk memecahkan pecahan roda manusia Kaisar Ming, bukankah itu benar? Bukankah kita bisa dengan mudah menggunakan pecahan itu untuk menemukan warisan Kaisar Manusia penguasa dunia? Sialan, aku harus memikirkan cara. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan warisan, aku tidak bisa membiarkan kekaisaran Shen Yuan mengambil jalannya sendiri. Paling buruk, aku hanya akan bertarung sampai mati. Duduk di peniti dan jarum. Inilah suasana hati Su Fang saat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekaisaran Shen Yuan akan bisa mendapatkan batu vitalitas asal dunia Kaisar Fana. Itu di luar imajinasinya. Kita bisa melihat seberapa besar usaha yang telah dilakukan kekaisaran Shen Yuan demi dunia Kaisar Fana. Melihat Su Fang sedang berpikir keras, Lu Yuan tidak mengganggunya dan terus berpatroli di area tersebut. Namun, setelah beberapa saat, seseorang tiba di formasi susunan rahasia. Yang mulia. Lebih dari selusin orang tiba. Empat diantaranya turun seperti kaisar. Ternyata mereka adalah empat penguasa agung kekaisaran Shen Yuan di planet asal ilahi, yang mengawasi timur, selatan, barat, dan utara. Selusin orang yang datang bersama mereka semuanya adalah orang-orang hebat seperti Grand Elder. Masing-masing dari mereka berada di alam transformasi bulu. Lu Yuan dan yang lainnya berlutut untuk menyambut mereka. Dari matanya, Su Fang menatap ke arah empat penguasa agung kekaisaran Shen Yuan. Semuanya tampak setengah bayar dan mengenakan jubah emas serta pakaian berbulu. Mereka mengenakan mahkota yang tampak seperti mutiara naga di kepala mereka. Jantung Su Fang berdetak kencang. Mereka terlalu kuat. Kekuatan Li Zixing tidak sebanding dengan mereka. Hanya penguasa lima racun yang lebih kuat. Jika penguasa lima racun telah mencapai puncaknya, dia pasti akan berada di atas mereka. Pada saat ini, dia berada sangat jauh dari empat penguasa agung kekaisaran Shen Yuan. Bahkan jika dia bersembunyi di celah ilahi, dia masih bisa merasakan aura menakutkan dari seorang penguasa. Empat raja agung memerintahkan semua orang mundur sepuluh kaki. Mereka berjalan selangkah demi selangkah menuju batasan di mana kuali abadi untas spiritual berada. Mereka berempat berdiskusi dengan tenang. Sumber asal batu Yuan Dunia Kaisar Manusia telah berada di kuali abadi untas spiritual selama lebih dari sepuluh ribu tahun. Seharusnya itu bisa memurnikan banyak sumber asal. Dengan cara ini, selama sebagian besar pecahan roda cerah kaisar manusia dimasukkan ke dalam kuali abadi dan membiarkan pecahan itu menyerap sejumlah energi sumber asal, kita akan menjadi mampu mengaktifkan energi sumber asal dan pecahan roda cerah kaisar manusia. Kita kemudian akan dapat menemukan rahasia harta karun tersebut dan merasakan ruang warisan yang ditinggalkan oleh penguasa dunia kaisar manusia. Jika semuanya berjalan lancar, pangeran ketiga akan bisa memasuki kuali abadi dan menyerap batu Yuan sumber asal. Dia juga akan mampu menyerap sejumlah esensi dari pecahan roda cerah kaisar manusia. Pangeran ketiga akan dapat memahami sejumlah sumber asal dunia kaisar manusia terlebih dahulu. Hanya dengan begitu akan lebih mudah bagi kita untuk membantunya menyatu dengan warisan dan menyempurnakan sumber asal dunia ketika dia menemukan warisan tersebut. Semuanya berada di bawah kendali kita. Pangeran ketiga pasti akan berhasil dan menjadi kaisar manusia penguasa dunia. Kekaisaran telah menghabiskan banyak upaya dan mempersiapkannya dengan cermat selama puluhan ribu tahun. Setelah beberapa saat, kita akan dapat mencapai tujuan kita. Ketika pangeran ketiga menjadi kaisar manusia penguasa dunia, kekaisaran senyuan kita akan menjadi satu-satunya kekuatan tak tertandingi di dunia kecil ini yang bisa mengendalikan dua penguasa dunia pada saat bersamaan. Kapan pangeran ketiga akan tiba? Saudara kerajaan memimpin para ahli kekaisaran. Bersama dengan kekuatan yang diwariskan dari atas, mereka secara kolektif membantu pangeran ketiga untuk membersihkan sum-sumnya dan menyatu dengan asal dunia kaisar fana yang telah diserap dan ditanamkan ke dalam tubuhnya selama ini. Bertahun-tahun. Seharusnya segera. Kalau begitu kita bisa bertindak tanpa khawatir. Mari kita masukkan pecahan roda cerah kaisar manusia ke dalam kuali abadi untas spiritual dan biarkan kuali abadi menyaring esensi batu primordial untuk memberi nutrisi pada pecahan tersebut. Selain itu, ada juga esensi dari senyuan kerajaan di dalamnya. Kita hanya perlu menunggu pangeran ketiga keluar dari pengasingan dan masuk ke dalam kuali abadi. Lalu, kita bisa langsung menyerap kuali abadi dan mengaktifkan pecahannya untuk menemukan harta karun itu dan warisannya. Kaisar manusia. Baiklah. Mereka berempat saling berbisik. Suara mereka mengandung sejumlah kekuatan yang menekan lingkungan sekitar. Hal ini mencegah para ahli di belakang mereka melepaskan kekuatan ilahi mereka dan menguping pembicaraan mereka. Namun, mereka tidak mampu menahan pendengaran paragon kesempurnaan agung. Su Fang, yang tersembunyi di dalam enam asal bukaan ilahi, menggunakan bukaan ilahi enam asal untuk melepaskan aura dan indera pendengarannya. Dia mendengar setiap kata percakapan antara keempat pangeran. Dia sebenarnya telah mendengar rahasia utama kekaisaran senyuan. Dia bahkan telah mendengar seluruh proses mendapatkan warisan kaisar manusia dan penguasa dunia. Pangeran ketiga tercelah. Kesempatanku ada tepat sebelum pangeran ketiga tiba. Aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan batu primordial di kuali abadi dan rahasia harta karun di dalam sebagian besar pecahannya. Apa yang harus saya lakukan? Bahkan jika dia tahu apa yang kekaisaran senyuan rencanakan, apa yang bisa dia lakukan? Keamanannya sangat ketat, terutama ketika semuanya terkunci di dalam kuali abadi untas spiritual. Melihat Su Fang mengerutkan kening di bukaan ilahinya, bukaan ilahi enam asal, yang telah berlutut, juga merasa tidak nyaman. Dia menghela nafas dan berkata, Tuan, alangkah baiknya jika kita bisa memasuki kuali abadi dan mengambil semua harta karun. Masuk ke kuali abadi. Empat kata ini tiba-tiba membuka pikiran Su Fang yang kacau. Itu seperti awal dari kekacauan, dan dunia menjadi cerah dan cerah. Kamu mengingatkanku, mengapa aku tidak bisa memasuki kuali abadi untas spiritual? Tuan, saya, saya hanya bercanda. Tapi aku tidak bercanda. Aku, aku benar-benar hanya mengatakannya dengan santai. Tuan, kuali abadi untas spiritual dikendalikan oleh kekaisaran senyuan. Jika kamu masuk, bukankah kamu hanya menyerahkan dirimu ke kekaisaran senyuan untuk ditekan? Itu adalah benda dao. Begitu kamu masuk, mereka akan menyegel item dao. Masih bisakah kamu keluar? Itu berbahaya. Kalau begitu jangan dipikir-pikir. Tidak mudah untuk memasuki item dao, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk meninggalkannya. Lalu bagaimana jika aku bersembunyi di pecahan roda cerah kaisar manusia yang aku gabungkan? Tidak, tentu saja tidak. Pada saat itu, empat markuise dan mungkin lebih banyak lagi ahli akan bekerja sama untuk mengaktifkan semua fragment dan merasakan lokasi warisan penguasa dunia kaisar manusia. Aura ilahi akan menyebar ke setiap sudut fragment. Guru, Anda tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Aura ilahi mereka menakutkan. Mereka semua adalah ahli alam ascension. Sulit untuk menemukan satu ahli alam ascension di antara 10 ribu ahli alam bencana. Saya tahu bahwa jika saya memasuki fragment tersebut dan dapat dirasakan olehnya, saya pasti akan jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat diubah. Tuan, jika sesuatu benar-benar terjadi padamu, aku akan menjadi orang berdosa. Dalam hidupku, aku telah melakukan banyak hal. Aku juga telah melakukan banyak hal besar. Misalnya, aku mendobrak gerbang Siansa, memasuki pulau setan bintang tujuh dan makam setan kera besar. Lawanku kurang lebih adalah eksistensi yang telah melewati kekaisaran senyuan. Saat ini, saya masih hidup dan sehat. Terlebih lagi, semua petualangan ini membuat saya memahami satu hal. Selama petualangan ini dibangun di atas fondasi tertentu, ada kemungkinan untuk berhasil. Fragmen roda cerah kaisar manusia yang aku gabungkan diperoleh oleh kaisar Gayung Agung. Mereka merasakannya, tapi tidak menemukan auraku di dalamnya. Ini berarti aku sudah melangkah ke pintu kesuksesan. Sekarang, selama aku mengambil beberapa langkah ke depan, aku akan benar-benar sukses. Seekor kuda tidak akan menjadi gemuk tanpa makan di malam hari. Manusia tidak akan menjadi kaya tanpa rejeki nomplok. Aku sudah memutuskan. Aku akan menyelinap ke dalam kuali abadi untas spiritual dan bersembunyi di pecahan itu. Aku akan diam-diam menyerap kekuatan baturo asal dunia kaisar manusia. Aku akan selangkah lebih maju dari pangeran ketiga dan mencuri rahasianya. Ini tidak diragukan lagi mencuri makanan dari mulut harimau. Orang bilang kamu tidak boleh menyentuh pantat harimau. Aku akan pergi dan menyentuhnya. Su Fang akhirnya mengambil keputusan. Menyelinap ke dalam kuali abadi untas spiritual. Lu Yuan tidak menyangka Su Fang begitu tegas. Dia telah menyebutkan keseriusan masalah ini beberapa kali, tetapi dia tetap tidak dapat mengubah pikiran Su Fang. Dia tidak mengerti mengapa seorang kultifator dengan kultifasi biasa, yang bahkan tidak berada di alam bencana, berani memiliki keberanian yang menantang surga. Apakah dia tidak takut? Keempat Markuise menunggu beberapa saat, lalu melepaskan kekuatan penginderaan mereka dan menuangkannya ke dalam kuali abadi untas spiritual. Setelah merasakan beberapa saat, mereka berempat tiba-tiba mengambil batasan pada saat yang bersamaan. Aura di dalam batasan tersebut menghilang saat batasan tersebut menghilang. Aura pecahan roda cerah kaisar manusia mulai melonjak. Fragmen roda cerah kaisar manusia. Akhirnya tiba waktunya untuk tampil. Berdengung. Empat sinar cahaya terbang menuju batasan. Dengan kata lain, mereka terbang ke dalam kuali abadi untas spiritual. Penjaga, dengarkan perintahku. Tanpa perintah Markuise, tidak ada yang diizinkan untuk mengambil langkah lebih dekat. Salah satu Markuise memerintahkan kelompok empat orang Luyuan. Kemudian, keempat Markuise memimpin para ahli keluar dari penghalang. Setelah Markuise pergi, hanya empat ahli patroli yang tersisa. Luyuan berkata dengan getir, Tuan, jika Anda benar-benar ingin memasuki kuali abadi, Anda harus memikirkan caranya dengan cepat. Kami berempat hanya punya waktu tiga bulan untuk berpatroli. Setelah tiga bulan habis, yang lain akan melakukannya. Berbalik untuk berpatroli. Dari kelihatannya, aku tidak bisa tinggal lama di sini. He he, ada caranya. Itu tergantung pada seberapa besar kekuatan artefak Dao yang dilepaskan oleh kuali abadi unta spiritual di dunia kecil ini. Semakin sedikit, semakin baik. Jika ia melepaskan terlalu banyak kekuatan sucinya, akan sulit bagi aku untuk masuk diam-diam dan mendekat. Ya, Su Fang mulai membentuk segel tangan. Dia melepaskan keinginannya dan diam-diam menggunakan kekuatan sucinya. Di antara fragment yang tak terhitung jumlahnya di Immortal Cauldron, fragment yang dia gabungkan secara bertahap melepaskan kekuatan yang Naschen Sol yang tersembunyi di dalamnya. Kemudian, dia menyerap esensi dunia manusia kaisar dari tubuhnya dan melepaskan kekuatan gambar ilahi Jadeanulus. Ketika Lu Yuan mendekati penghalang tengah dan tiga lainnya tidak memperhatikan, ia langsung terbang keluar dari glabela Lu Yuan. Suara mendesing. Ketika kekuatan dan kemampuan gambar ilahi Jadeanulus bersentuhan dengan batasan tersebut, ia mulai menggunakan aura esensi kaisar manusia untuk menyembunyikan dirinya pada titik terlemah. Ketika Lu Yuan melihat mereka bertiga hendak berpatroli di penghalang tengah, dia sangat ketakutan hingga detak jantungnya semakin cepat. Tuan, cepat! Terima kasih.